Kaisar Iblis Rubah Surgawi telah melihat domen bayangan satu daun milik Daois Yie sebelumnya. Meskipun Daois Yie telah menyerang Luoping pada saat itu, Kaisar Iblis Rubah Surgawi juga bisa merasakan kekuatan di dalamnya. Sekarang Kaisar Iblis Rubah Surgawi secara pribadi terjebak dalam domen bayangan satu daun, dia tiba-tiba merasakan bahwa kekuatan baru telah muncul di domen, yang secara langsung meningkatkan kekuatannya lebih dari satu tingkat. Awalnya, dia hampir tidak bisa menahan penindasan kekuatan domen dan serangan balik. Namun, di bawah tekanan kekuatan itu, semua keahliannya disegel, membuatnya sulit untuk dimobilisasi dan digunakan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa dia sekarang berada dalam situasi pasif sepenuhnya. Jika dia tidak dapat memecahkan kekuatan misterius itu, akan sulit untuk menerobos domen bayangan satu daun, dan kemungkinan besar dia akan dibunuh oleh Daois Yie. Sebagai binatang iblis tingkat sembilan dan kaisar iblis dari klan monster, kaisar iblis Rubah Surgawi tidak hanya memiliki keberanian yang luar biasa, namun juga memiliki cara menyelamatkan nyawa yang kuat. Oleh karena itu, kaisar iblis Rubah Surgawi telah memikirkan cara untuk menghadapi serangan pamungkas Daois Yie. Dia berencana memberikan lawannya serangan balik yang fatal pada saat kritis. Huff, jadi bagaimana jika kamu adalah kaisar iblis dari klan monster? Jadi bagaimana jika kamu adalah binatang iblis tingkat sembilan? Kamu masih di tanganku sekarang. Aku sudah mengintegrasikan kekuatan kegelapan ke dalam domen bayangan satu daun milikku. Meskipun kekuatan ini masih relatif lemah, itu lebih dari cukup untuk menghadapi penyihir tua di depanku ini. Setelah aku membunuh penyihir tua ini, aku tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Bahkan Master Sekte dari Empat Sekte Istana Arai Mistik telah terbunuh. Tampaknya operasi ini gagal total. Tidak mungkin mendapatkan tripod emas Luoping. Lebih baik pergi lebih awal untuk menyelamatkan hidupku. Aku tidak bisa kembali ke aliansi dewa individu. Setelah pergi dari sini, aku hanya bisa pergi ke kedalaman laut dan menemukan sebuah pulau untuk berkonsentrasi pada budidayaku. Ketika Daois Yie melihat keadaan kaisar iblis rubah surgawi saat ini, dia merasa lega. Dia sangat yakin dengan kekuatan One Leaf Shading Domain. Ini karena dia telah mengintegrasikan kekuatan lain ke dalam One Leaf Shading Domain. Itu adalah kekuatan kegelapan, yang secara langsung meningkatkan kekuatan Domain beberapa kali lipat. Justru karena inilah dia cukup percaya diri untuk membunuh kaisar iblis rubah surgawi. Dia juga telah mempertimbangkan tindakannya setelah membunuh kaisar iblis rubah surgawi. Iaitu segera meninggalkan pulau terpencil dan mengungsi ke kedalaman laut, mencari pulau untuk dikonsentrasikan pada budidaya. Karena lautnya luas dan tidak terbatas, bahkan jika Luoping dan yang lainnya ingin mencari, mereka mungkin tidak tahu ke mana harus pergi. Namun, meski pertimbangannya sudah matang, bisa terwujud atau tidaknya itu bukan terserah dia. Bagaimanapun, kaisar iblis rubah surgawi masih berada di ruang domain dan belum terbunuh. Hanya dengan membunuh kaisar iblis rubah langit dan berhasil meninggalkan pulau terpencil barulah mereka bisa dianggap aman sepenuhnya. Pendeta Tau Yiye secara alami menyadari situasi ini, jadi dengan sebuah pemikiran, dia langsung mengendalikan ruang domain untuk melancarkan serangan paling sengit. Di ruang domain yang gelap, selain dedaunan yang membungkus kaisar iblis rubah surgawi, aliran udara hitam tiba-tiba muncul dan melesat ke arah kaisar iblis rubah surgawi dari segala arah. Aliran udara hitam ini sangat cepat dan kuat. Kemanapun mereka lewat, terdengar suara bola balik yang keras, menyebabkan ruangan bergetar hebat. Dalam sekejap, aliran udara hitam ini telah mendekati tubuh kaisar iblis rubah surgawi dan hendak menembus tubuh besar kaisar iblis rubah surgawi dari posisi berbeda. Pada saat ini, senyuman kejam dan keji muncul di wajah Tau Yiye. Selama tubuh kaisar iblis rubah surgawi ditembus oleh aliran udara hitam ini, semuanya akan berakhir. Namun, senyumannya muncul sesaat sebelum dia terkejut dengan apa yang terjadi selanjutnya. Ekspresinya menjadi kaku. Tubuh kaisar iblis rubah surgawi, yang awalnya terbungkus gedahunan, tiba-tiba mengeluarkan cahaya yang sangat kuat. Pada saat yang sama, sembilan pilar yang sangat besar langsung menembus daun yang menyatu dan mengebor. Sembilan ekor rubah. Pendeta Tau Yiye tiba-tiba berseru. Dia mengenali sembilan pilar besar ini sebagai sembilan ekor rubah kaisar iblis rubah surgawi. Pada saat ini, sembilan ekor rubah kaisar iblis rubah surgawi langsung menyebar dan menghancurkan semua dedahunan. Kemudian, sembilan ekor rubah turun dari atas dan langsung menyelimuti tubuh Tau Yiye. Pendeta Tau Yiye tidak punya waktu untuk mengelak sama sekali dan dibungkus oleh sembilan ekor rubah. Ruang domain bayangan satu daun miliknya tidak memberikan efek apapun. Apa yang sedang terjadi? Mengapa kekuatan domain dan kekuatan gelap saya kehilangan kekuatannya? Mungkinkah penyihir tua ini juga menguasai kekuatan domain? Dan kekuatan-kekuatan domain bahkan lebih kuat dari domain bayangan satu daun milikku. Pendeta Tau Yiye tidak bisa tidak menebak-nebak dalam hatinya. Pada saat ini, pendeta Tau Yiye mulai curiga bahwa kaisar iblis rubah surgawi sengaja menunjukkan kelemahan sebelumnya untuk membuatnya menurunkan kewaspadaannya dan memanfaatkan kesempatan untuk melancarkan serangan balik secara tiba-tiba. Alasan mengapa kaisar iblis rubah surgawi tidak dapat ditahan di domain bayangan satu daunnya dan melepaskan semua kekuatannya, menurut pendapatnya, adalah karena kaisar iblis rubah surgawi juga telah menguasai kekuatan ruang domain. Namun, setelah menebak-nebak, hatinya sedikit tidak yakin karena dia sama sekali tidak merasakan kekuatan domain lain di ruang sekitarnya. Kami masih berada di ruang domain saya. Bagaimana penyihir tua ini bisa melepaskan kekuatan sekuat itu? Setelah merasakan beberapa saat, pendeta Tau Yiye yakin bahwa ruang di sekitarnya masih berada dalam ruang domain bayangan satu daun miliknya. Karena itu, dia kembali bingung. Pada saat ini, ruang yang dibentuk oleh sembilan ekor rubah kaisar iblis rubah surgawi tiba-tiba melepaskan sejumlah besar api, menyelimuti seluruh tubuh Tau Yiye dalam sekejap. Nyala api ini datang dengan ganas dan dalam sekejap mata, memenuhi ruang sempit yang dibentuk oleh sembilan ekor rubah. Namun, tidak ada bekas api yang menyebar. Ah, api macam apa ini? Mereka benar-benar dapat membakar tubuh individu abadi saya. Di dalam kobaran api, suara menyedihkan dari Tau Yiye terdengar. Itu dipenuhi dengan keterkejutan yang mendalam dan kengganan yang tak ada habisnya. Di bawah nyala api, tubuh Tau Yiye menunjukkan tanda-tanda terbakar dan mengembang dengan cepat. Segera, dia kehilangan separuh tubuhnya. Dia sudah menjadi individu abadi, dan tubuhnya dipadatkan oleh kekuatan jiwa. Sekarang, api semacam ini benar-benar bisa membakar jiwanya, yang membuat penganut Tau Yiye tidak percaya. Pada saat ini, tidak peduli bagaimana dia mengaktifkan kekuatan domain dan kekuatan kegelapan, kedua kekuatan ini sepertinya terdiam dan tidak bereaksi apapun. Hal ini membuat harapan terakhir Tau Yiye lenyap, hanya menyisakan keputus asaan dan kengganan. Dalam waktu singkat, dia terbakar habis oleh api dan berubah menjadi abu, menghilang dari dunia. Setelah Tau Yiye terbunuh, ruang domain bayangan satu daun yang dia lepaskan secara alami menghilang dengan sendirinya. Namun, kekuatan kegelapan di dalamnya tidak hilang. Setelah Kaisar Iblis dari Kaisar Iblis rubah surgawi kembali ke bentuk manusianya, dia dengan cepat mengumpulkan aliran udara hitam, berniat untuk mempelajarinya di masa depan. Pada saat ini, Luo Ping tiba-tiba terbang ke bawah dan mendarat di samping Kaisar Iblis-Kaisar Iblis rubah surgawi. Kaisar Iblis senior, kekuatan macam apa ini? Mengapa saya merasa penuh dengan segala jenis ki jahat? Luo Ping melihat aliran udara hitam di tangan Kaisar Iblis-Kaisar Iblis rubah surgawi dan bertanya dengan ragu. Seharusnya itu adalah kekuatan kegelapan. Ini adalah kekuatan yang digunakan oleh Tau Yiye sebelumnya. Meskipun dia telah terbunuh sekarang, kekuatan ini belum hilang. Saya awalnya berencana untuk mengumpulkannya dan mempelajarinya di masa depan. Jika Anda tertarik, maka saya akan memberikannya kepada Anda. Saya yakin dengan kecerdasan dan kebijaksanaan Anda, Anda akan dapat menemukan jalannya lebih cepat. Saat Kaisar Iblis dari Kaisar Iblis rubah surgawi berbicara, dia menyerahkan aliran udara hitam di tangannya kepada Luo Ping. Melihat ini, Luo Ping tidak menolak. Sebaliknya, dia langsung mengambil aliran udara hitam, matanya penuh rasa ingin tahu dan keraguan. Terima kasih, Kaisar Iblis senior. Setelah Luo Ping mengucapkan terima kasih, dia segera menyingkirkan aliran udara hitam dan menatap Ni Yue lagi. Jika bukan karena dia merasakan beberapa kehadiran familiar dari kekuatan kegelapan, Luo Ping tidak akan mengalihkan perhatiannya dari Ni Yue. Proses kondensasi sambaran petir ini agak lambat. Saya kira itu pasti sangat kuat. Selain itu, saya merasa bahwa ini agak mirip dengan bencana angin, api, dan petir yang muncul sebelum Raja Bintang Jianchen. Luo Ping melihat ke langit dan berkata kepada Kaisar Iblis dari Kaisar Iblis rubah surgawi di sampingnya. Maksudmu sambaran petir berikutnya kemungkinan besar adalah bencana angin, api, dan petir. Kaisar Iblis dari Kaisar Iblis rubah surgawi segera mengerti, jadi dia bertanya dengan cemas. Itu benar. Jawaban Luo Ping sangat jelas. Kaisar Iblis dari Kaisar Iblis rubah surgawi tidak melanjutkan berbicara. Namun, wajahnya menjadi sangat tegas. Dia memandang Ni Yue dengan khawatir. Beberapa saat kemudian, Kaisar Iblis dari Kaisar Iblis rubah surgawi berkata, kau harus berhati-hati. Begitu Yue tidak bisa bertahan lebih lama lagi, segera keluarkan tripod emas. Nada suara Kaisar Iblis dari Kaisar Iblis rubah surgawi menjadi tidak perlu dipertanyakan lagi. Itu bukan lagi sebuah diskusi. Sebaliknya, itu adalah perintah untuk Luo Ping. Saya mengerti. Luo Ping menjawab. Namun, pada saat ini, Ni Yue tiba-tiba menoleh dan menatap Luo Ping dan Kaisar Iblis dari Kaisar Iblis rubah surgawi. Hal ini membuat mereka sangat bingung. Aku sendiri yang ingin melewati kesengsaraan ini. Kuharap kamu tidak ikut campur. Kalau tidak, kamu tahu sifatku. Siapa yang tahu apa yang akan kamu lakukan? Luan Ming, aku harap kamu juga tidak ikut campur. Jika tidak, bahkan jika aku mati, aku tidak akan memaafkanmu. Setelah Ni Yue selesai berbicara, dia segera menoleh ke belakang. Jelas, dia tidak memberi Luo Ping dan yang lainnya kesempatan untuk membalas atau membantah. Mendengar ini, Kaisar Iblis dari Kaisar Iblis rubah surgawi hendak mengatakan sesuatu. Namun, dia melihat Kalamiti Thunder di langit telah selesai mengembun dan jatuh tanpa ragu-ragu. Seperti dugaan Luo Ping, ada total 66 baut Kalamiti Thunder. Jumlah baut Kalamiti Thunder sama persis dengan jumlah baut Kalamiti Thunder yang dialami Ni Yue. 832. Kekuatan kesengsaraan guntur ini bisa dikatakan lebih kuat daripada gabungan semua kesengsaraan sebelumnya. Yue sebenarnya ingin melawannya sendirian. Bukankah ini omong kosong? Raja Iblis rubah surgawi berkata dengan marah setelah melihat kekuatan kesengsaraan angin, api, dan guntur. Luo Ping tidak menanggapi ketika mendengar ini, karena dia tahu Ni Yue pasti marah padanya. Namun, dia pasti akan memperhatikan situasi Ni Yue setiap saat. Jika situasinya tidak bagus, dia akan segera mengeluarkan tripod emas. Tidak jauh dari situ, Luan Ming melihat sosok Ni Yue dan kesengsaraan angin, api, dan guntur yang muncul di atasnya. Ekspresinya serius dan matanya dipenuhi kekhawatiran. Meskipun Ni Yue baru saja menjelaskannya dengan jelas, dia tidak berniat untuk mendengarkan. Selama Ni Yue tidak bisa menahannya, dia pasti akan bergegas menyelamatkan Ni Yue. Dia secara alami jelas tentang kekuatan kesengsaraan surgawi. Namun, demi menyelamatkan Ni Yue, dia rela mempertaruhkan nyawanya dan mencoba. Apalagi Luo Ping masih di sini. Dia percaya bahwa pada saat kritis, Luo Ping pasti akan mengeluarkan tripod emas untuk menyerap kesengsaraan surgawi. Oleh karena itu, tujuan Luan Ming hanya untuk menyelamatkan Ni Yue. Dengan kilatan cahaya di kehampaan, Ni Yue berubah kembali ke bentuk aslinya. Karena armor berlapis api ungu telah disempurnakan olehnya untuk waktu yang lama, roh perangkat di dalamnya telah memulihkan kekuatannya. Saat ini, ia bisa berubah bentuk dan terus menutupi tubuh besarnya. Sembilan ekor rubah besar membubung ke langit di bawah kendali Ni Yue, langsung menghalangi ruang di atas. Sebelumnya, Ni Yue telah menggunakan kekuatan guntur untuk melemahkan sembilan ekor rubah ke tingkat yang menakutkan. Meskipun belum mencapai level senjata abadi, itu tidak jauh dari level itu. Oleh karena itu, sembilan ekor rubah dapat digunakan sebagai lapisan pertahanan untuk memblokir kesengsaraan angin, api, dan petir di atas. Ini juga salah satu alasan mengapa dia menyempurnakan sembilan ekor rubah. Selain itu, sembilan ekor rubah telah diresapi dengan cahaya ilahi sembilan warna. Setelah kemampuan ilahi ini digunakan, kekuatan sembilan ekor rubah akan meningkat pesat. Ni Yue juga melepaskan kekuatan yin, membentuk lapisan penghalang pertahanan di atas tubuhnya. Meskipun kekuatan yin relatif lemah, itu cukup untuk menahannya sejenak. Di atas sembilan ekor rubah ada pedang bulan fantasi yang masih melayang. Fantasi Mun Sabre masih mengeluarkan cahaya yang cemerlang. Selain itu, ada banyak bulan sabit yang mengelilinginya. Saat Ni Yue menyelesaikan persiapannya, total 66 sambaran petir kesengsaraan mendarat dalam jangkauan pedang bulan hantu. Di bawah serangan bulan sabit yang tak terhitung jumlahnya, petir kesengsaraan langsung terbungkus dan kemudian dipotong oleh bulan sabit. Namun, karena angin kencang dan api, kecepatan dan kekuatan serangan bulan sabit berkurang drastis. Oleh karena itu, setelah petir kesusahan melewati penghalang bulan sabit, ukurannya hanya menyusut sebesar 30%. Segera setelah itu, ruang di sekitar petir kesusahan terdistorsi dengan hebat. Di bawah naungan cahaya gemilang dari pedang bulan fantasi, sebagian besar petir kesengsaraan sekali lagi ditelan. Kali ini, semua petir kesusahan sekali lagi menyusut sebesar 20%. Awalnya ukurannya hanya setengah. Bahkan kekuatannya sangat berkurang. Meski begitu, kekuatan petir kesengsaraan masih sangat kuat. Kemudian, tanpa ragu-ragu, ia mendarat di 9 ekor rubah Ni Yue. Petir kesengsaraan tidak terlalu tebal. Bagaimanapun, itu hanya 66 sambaran petir kesusahan. Oleh karena itu, dibandingkan dengan 9 ekor rubah Ni Yue, ketebalan petir kesusahan masih sangat berbeda. Oleh karena itu, masing-masing ekor rubah Ni Yue cukup untuk memblokir 7 atau 8 sambaran petir kesusahan pada saat yang bersamaan. Itu cukup untuk memblokir semua petir kesusahan. Segera setelah 9 ekor rubah bersentuhan dengan petir kesusahan, serangkaian suara tabrakan yang hebat meletus. Saat ekor rubah terus bergoyang dan bertabrakan dengan petir kesusahan, petir kesusahan itu terdistorsi dengan parah. Melihat hal tersebut, Ni Yue segera mengendalikan 9 ekor rubah untuk menyerang lebih ganas lagi. Meskipun ekor rubah tidak sekuat senjata abadi, selama dia menyerang beberapa kali dalam sekejap, itu akan cukup untuk menghancurkan petir kesusahan. Ketika petir kesusahan berkumpul, kekuatan petir berada pada titik terkuatnya. Setelah petir kesusahan dihancurkan, kekuatannya akan sangat berkurang. Oleh karena itu, dalam situasi di mana seseorang tidak dapat menghancurkan petir kesusahan dalam satu gerakan, cara paling bijaksana adalah dengan menghancurkan petir kesusahan tersebut. Dalam sekejap mata, 9 ekor rubah telah menari berkali-kali. Mereka tidak hanya mencegah petir kesusahan turun secara luas, tetapi mereka juga berhasil menghancurkan bagian bawah petir kesusahan pada saat-saat terakhir. Petir kesengsaraan yang hancur segera dibungkus oleh 9 ekor rubah dan ditempa dengan kekuatan petir. Petir kesengsaraan yang tersisa terus jatuh di batas pertahanan yang dibentuk oleh kekuatan Yin. Meskipun kekuatan Yin relatif lemah, atributnya adalah kebalikan dari kekuatan petir. Yang satu lembut dan yang lainnya keras, yang satu adalah Yin dan yang lainnya adalah Yang. Ketika mereka melakukan kontak satu sama lain, itu sudah cukup untuk menghasilkan efek pertahanan yang tidak terduga. Segera setelah petir kesengsaraan jatuh pada batas pertahanan yang dibentuk oleh kekuatan Yin, petir itu langsung mengenai batas tersebut dan menyebabkannya runtuh. Dalam sekejap, batas yang awalnya menonjol ditekan ke bawah garis horizontal. Melihat bahwa batas pertahanan akan segera ditembus, pada saat ini, batas pertahanan tiba-tiba melepaskan kekuatan yang sangat lembut dan tangguh, menyebabkan semua petir kesusahan terbang kembali ke dalam kehampaan pada saat yang bersamaan. Meski hanya terbang mundur dalam jarak yang ekstrim, itu sudah cukup membuktikan bahwa kekuatan Yin sungguh luar biasa. Selama proses ini, sebagian dari kekuatan petir kesusahan telah diserap tanpa disadari. Selama proses batas pertahanan terkena petir kesusahan, ia dengan gila-gilaan menyerap kekuatan petir dari petir kesusahan untuk memastikan bahwa kekuatan batas pertahanan seimbang antara Yin dan Yang, sehingga menampilkan kekuatan terbesar. Bagaimanapun, selama semuanya mencapai tahap keseimbangan antara Yin dan Yang, itu relatif sempurna dan dapat menampilkan kekuatan yang besar. Setelah menyerap kekuatan petir, kekuatan penghalang pertahanan langsung mencapai batasnya. Jadi, di bawah kendali Ni Yue, ia secara langsung melepaskan seluruh kekuatannya, dan semua petir kesusahan dikirim terbang kembali. Seluruh proses hanya memakan waktu singkat, tetapi bagi Ni Yue, rasanya seperti waktu yang lama. Hanya ketika dia akhirnya berhasil barulah dia menghela nafas lega. Selanjutnya, penghalang pertahanan menggunakan metode yang sama untuk mencegat petir kesusahan beberapa kali. Pada kelima kalinya, kekuatan-kekuatan Yin Extreme telah terkuras abis. Bahkan jika ia menyerap kekuatan petir untuk menyeimbangkannya, ia tidak dapat mencapai titik di mana ia dapat mengusir petir kesusahan. Akibatnya, semua petir kesusahan menerobos penghalang batas pertahanan dan akhirnya jatuh ke tubuh besar Ni Yue. Sebagai monster beast tingkat 9, kekuatan fisik Ni Yue sudah sangat menakutkan, dan dengan perlindungan Purple Flame Glaze Armor, kekuatan pertahanannya bahkan lebih kuat. Petir kesengsaraan, yang hanya tersisa 30 persen kekuatannya, langsung meledak dengan suara benturan keras ketika mengenai tubuh Ni Yue, dan asap tebal mengepul dan menyebar. Meskipun kekuatan petir kesusahan sangat melemah setelah melewati lapisan pertahanan, masih ada 66 lapisan, dan masih ada angin kencang dan api di sekitarnya, yang terus-menerus meningkatkan kekuatan petir kesusahan. Oleh karena itu, setelah petir kesusahan ini menghantam Ni Yue, dia masih menderita dampak yang besar dan serangan kekuatan petir, dan tubuh besarnya tiba-tiba jatuh jauh di dalam kehampaan. Pada akhirnya, Ni Yue melepaskan seluruh kekuatannya, dengan paksa menahan tren penurunan, dan berhenti di kehampaan lagi. Kemudian, sebuah cahaya terbang keluar dan terbang di atas Ni Yue, berubah menjadi roda besar, melepaskan 9 sinar cahaya yang sangat kuat, dan mulai menyerang petir kesusahan. Pada saat yang sama, di bawah putaran roda yang cepat, beberapa saluran ruang sempit terkoyak di ruang sekitarnya, dan beberapa petir kesusahan di dekatnya langsung tertelan. Ini adalah 9 roda ajaib ekstrim milik Ni Yue. Karena level dan kekuatannya tidak sebanding dengan pantom Moon Glade, ia hanya dapat dilepaskan saat ini, dan memainkan peran yang tidak terduga. Di bawah serangan 9 roda ajaib ekstrim, lebih dari selusin petir kesusahan tertelan dalam sekejap mata. Meskipun sisa petir kesusahan belum tertelan, kekuatannya melemah lagi di bawah serangan 9 pancaran cahaya. Di bawah kendali Ni Yue, saluran ruang sempit muncul satu demi satu di sekitar 9 roda ajaib ekstrim, terus menerus menelan petir kesusahan. Ada pun tubuh Ni Yue, di bawah serangan petir kesusahan yang terus-menerus, meskipun dia menderita rasa sakit yang hebat, itu masih dalam jangkauan toleransinya. Menilai dari situasi saat ini, kesusahan angin, api, dan petir yang sangat dahsyat pada dasarnya telah dinetralisir oleh Ni Yue. Selama kesusahan petir yang tersisa telah dilahap seluruhnya, gelombang petir kesusahan ini akan dianggap telah berakhir. Keseluruhan prosesnya terkesan sangat rumit, namun nyatanya hanya membutuhkan waktu yang singkat. Namun, waktu yang singkat ini sudah cukup untuk membuat iblis dari rubah surgawi dan yang lainnya, yang sedang menonton dari jauh, merasa cemas dan tidak nyaman. Sekarang setelah mereka melihat Ni Yue berhasil menyelesaikan gelombang petir kesusahan ini, mereka sedikit lega. Namun, ketika mereka memikirkan lusinan petir kesusahan yang belum turun, mereka menjadi khawatir lagi. Pada tahap ini, kesusahan besar berupa angin, api, dan guntur telah muncul. Tak perlu dikatakan lagi, petir kesusahan berikut ini akan menjadi lebih ganas. Menurut apa yang Gong Ziyu katakan, berdasarkan situasi kesusahan mereka, petir kesusahan yang akan dihadapi Yue selanjutnya adalah petir kesusahan yang kuat yang telah menghilang sejak zaman kuno. Meskipun kekuatan Yue dianggap kuat, namun dibandingkan dengan Gong Ziyu dan yang lainnya, masih ada celah. Oleh karena itu, tidak akan mudah bagi Yue untuk terus melawan. Luoping berkata saat ini. Sebelumnya, dia telah memahami situasi kesengsaraan Yue dari Gong Ziyu. Dia tahu bahwa petir kesusahan yang muncul setelah kesusahan Yue sebenarnya adalah petir kesusahan yang telah menghilang sejak zaman kuno. Selain kesengsaraan angin, api, dan guntur, ada kesengsaraan lima elemen yang muncul secara terpisah. Setiap petir kesusahan yang muncul akan disertai oleh salah satu dari lima elemen. Selain itu, ada kesengsaraan angin astral, kesengsaraan pasir hisap, kesengsaraan yinyang, dan sebagainya. Kekuatan kesengsaraan ini sangat kuat, dan ini merupakan ujian yang sangat sulit bagi orang yang mengalami kesengsaraan. Gong Ziyu dan tiga lainnya juga telah membayar mahal, menggunakan ramuan dan harta dalam jumlah besar untuk berhasil mengatasi 99 kesengsaraan guntur ungu. Pokoknya, Anda hanya harus siap mengambil tindakan kapan saja. 833. Jian Xing, tampaknya kekuatanmu belum banyak meningkat setelah menjadi pemimpin sekte. Sekarang kamu tidak memiliki kekuatan untuk melawan, apakah kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan sebelum kamu mati? Saat ini, suara Gong Ziyu terdengar, menarik perhatian semua orang. Pada saat ini, di domain mata pedang Gong Ziyu, pedang Tai Li miliknya melepaskan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya, dengan kuat memenjarakan tubuh Raja Bintang Jian Xing, membuatnya tidak mampu melawan sama sekali. Setelah maju ke tahap Mahayana, domain mata pedang Gong Ziyu telah disempurnakan. Kekuatan domain telah mencapai tingkat yang menakutkan, cukup untuk membuat Jian Xing Star Lord ketakutan. Selain itu, semangat senjata pedang Tai Li telah tumbuh, secara langsung menaikkan level pedang ke tahap senjata abadi. Sebagai roh senjata bawaan, ruang untuk pertumbuhan roh senjata di pedang Tai Li sangat besar. Pada saat ini, itu hanya berkembang ke tahap kecil, tapi itu cukup untuk membuat Jian Xing Star Lord tidak berdaya. Mendengar pertanyaan Gong Ziyu, ekspresi Raja Bintang Jian Xing berubah menjadi sangat buruk. Matanya dipenuhi kengganan dan keputus asaan. Tuan Bintang Jian Xing tidak langsung menjawab. Sebaliknya, dia perlahan mengalihkan pandangannya ke sisi lain, tempat Luoping berdiri. Aku tidak menyangka setelah merencanakan begitu lama, pada akhirnya aku tetap tidak bisa membunuh Luoping. Ini benar-benar tidak adil, nasib benar-benar tidak adil. Dan kamu, Gong Ziyu, aku hanya benci karena aku tidak membunuhmu sebelumnya dan membiarkanmu hidup sampai sekarang. Ini semua salahku. Hahaha, aku berhati-hati dan sabar dalam segala hal. Aku akhirnya menjadi pemimpin sekte. Aku tidak menyangka dalam waktu sesingkat itu, aku akan berakhir seperti ini. Benar-benar takdir. Namun, aku pasti tidak akan mati di tanganmu karena tidak ada yang bisa membunuhku. Hahaha. Jian Xing Star Lord tertawa tidak bermoral saat dia selesai berbicara. Kemudian, kekuatan kultifasinya memadat dan dia meledak sendiri di domen mata pedang Gong Ziyu. Dia tahu bahwa kekuatan ledakan diri tidak dapat melukai Gong Ziyu. Tujuannya hanya agar tidak mati di tangan orang lain. Gong Ziyu melihat pemandangan di hadapannya dan menggelengkan kepalanya. Dia kemudian menarik kembali domen mata pedang dan pedang ilahi Tai Li miliknya. Dia kemudian melihat ke arah Ni Yue. Faktanya, dia bisa menghentikan Jian Qing dari penghancuran diri. Namun, karena Jian Qing akan mati, dia tidak bersikeras untuk membunuhnya secara pribadi. Bagaimanapun, dia tidak memiliki banyak permusuhan dengan Jian Qing. Hampir pada saat yang sama dengan Star Sovereign Jian Qing meledakkan diri, Du Yi juga berhasil membunuh tiga dewa tersebar kesengsaraan ketiga, mengubahnya menjadi abu dan tidak pernah bereinkarnasi. Beberapa saat kemudian, ketiga master aliansi itu juga membunuh lawan mereka. Mereka semua berkumpul di samping Du Yi dan melihat di mana Jian Chen dan Mo Sang berada. Saat ini, hanya mereka berdua yang masih bertarung. Meski keduanya juga penuh luka, semangat juang mereka tinggi, dan serangan mereka sengit. Meskipun keduanya telah melancarkan serangan kuat dalam upaya untuk membunuh satu sama lain, mereka selalu dapat dinetralisir oleh satu sama lain. Keduanya setara satu sama lain dalam hal kekuatan. Tak satu pun dari mereka memiliki keuntungan luar biasa. Artinya, tidak mudah menentukan pemenang di antara mereka. Mereka berdua sangat menyadari situasi terkini di pulau terpencil itu. Tim Jian Qing telah musnah seluruhnya. Hanya Mo Sang yang tersisa. Namun, sama sekali. Lagi pula, menjadi pembunuh terhebat di aliansi pembunuh dewa bukan hanya soal kekuatan. Itu juga tentang memiliki pikiran yang tenang dan sikap yang teguh. Itu adalah serangkaian kualitas yang tidak dimiliki orang biasa. Meskipun dia satu-satunya yang tersisa, dia tidak menunjukkan rasa takut. Kehadirannya tidak bergejolak sama sekali. Dia tetap tenang seperti biasanya. Kak Mo, kalau kita terus bertarung seperti ini, itu akan membuang-buang waktu saja. Kita harus menentukan pemenangnya pada akhirnya, jadi mengapa kita tidak mengakhirinya dengan satu serangan saja. Jian Chen berkata kepada Mo Sang saat ini. Itulah yang kuinginkan. Mari kita mulai. Mo Sang menjawab tanpa ragu-ragu. Alhasil, keduanya langsung berpisah satu sama lain. Mereka saling berhadapan dari jarak tertentu. Pada saat itu, kehadiran mereka meningkat dengan cepat, mencapai tingkat yang menakutkan. Saat kehadiran mereka meningkat, dua niat membunuh yang sangat kuat muncul. Mereka bentrok hebat dengan mereka berdua di tengah. Di bawah bentrokan intens antara dua niat membunuh, ruang di sekitarnya runtuh, berubah menjadi ketiadaan. Tidak ada kehidupan sama sekali. Suasananya sangat sunyi. Tepat ketika dua niat membunuh telah mencapai batasnya, Jian Chen dan Mo Sang bergerak pada saat yang bersamaan. Mereka terbang ke udara sebagai dua seberkas cahaya. Setelah beberapa kali bentrok satu sama lain, mereka tiba-tiba berpencar dan kembali ke posisi semula. Keduanya hanya bentrok dalam sekejap. Akibatnya, banyak kultifator dan daemon yang lebih lemah tidak tahu seperti apa situasinya. Hanya kaisar iblis rubah surgawi, Du Yi, pemimpin dari tiga aliansi, dan empat aliansi yang berada di tahap Grand Ascension atau lebih tinggi, yang dapat melihat dengan jelas apa yang telah terjadi. Mereka berdua benar-benar jenius. Mereka sangat berpengalaman dalam pertempuran sehingga mereka tidak bisa dibandingkan dengan kultifator Grand Ascension stage biasa. Meskipun mereka berdua hanya menyerang beberapa kali dalam bentrokan singkat sebelumnya, mereka menggunakan kekuatan penuh mereka setiap saat tanpa menahan diri sama sekali. Tidak berlebihan untuk menyebutnya pertarungan antar puncak. Penguasaan jalan pedang oleh Jian Chen telah mencapai kesempurnaan. Dengan satu pikiran, dia bisa melepaskan niat pedangnya. Ditambah dengan kekuatan ofensif yang hebat dari jurus pedang pembelah langit, dia tak terkalahkan. Belati terbang Yama milik Mosang sangat tajam, cepat, dan kuat. Pada saat yang sama, mereka telah membentuk jalur belati terbang mereka sendiri. Mereka dapat mengeluarkan kekuatan pedang, yang cukup untuk menakuti orang. Keduanya pasti akan terluka dalam bentrokan hebat dengan serangan sekuat itu. Salah satu atau keduanya bahkan mungkin akan mati. Duyi mau tidak mau berkomentar sambil menatap dua seberkas cahaya yang telah kembali ke posisi semula. Suaranya lembut, tapi terdengar jelas oleh semua orang di sekitarnya. Mereka mau tidak mau menganggup diam-diam. Kenyataannya, bahkan tanpa penjelasan Duyi, semua orang tahu bahwa kekuatan Mosang dan Jian Chen setara satu sama lain. Sekarang setelah mereka mendengar kata-kata Duyi, semua orang menyadari bahwa Raja Bintang Jian Chen dan Mosang telah bentrok beberapa kali tanpa menahan diri sama sekali dalam waktu sesingkat itu. Mereka semua menunggu hasil pertarungan mereka berdua. Mereka ingin melihat apakah keduanya akan terluka parah, atau salah satu dari mereka akan mati. Dua seberkas cahaya berkedip di udara pada saat bersamaan. Jian Chen dan Mosang muncul kembali di tempat mereka sebelumnya. Namun, mereka tidak dapat berdiri dengan baik dan terjatuh ke pulau. Semburan. Semburan. Suara muntahan darah terdengar dari dua lokasi berbeda. Setelah itu, mereka melihat Jian Chen dan Mosang terbaring di atas batu pada saat yang bersamaan. Aura mereka lemah, dan mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Benar saja, kedua belah pihak menderita kerugian besar. Namun, cara menyelamatkan nyawa mereka juga sangat pintar. Pertempuran ini. Dui berkata dengan sedikit terkejut. Bagaimanapun, Jian Chen dan Mosang tidak bisa bergerak sama sekali, jadi tidak mungkin mereka menentukan pemenangnya. Dalam keadaan seperti ini, mereka membutuhkan orang lain untuk melakukannya untuk mereka. Akibatnya, Dui melihat ke arah Luoping di dekatnya. Semua orang juga melihat ke sana. Bagaimanapun juga, Luoping adalah bawahan Luoping. Hasil pertempuran kali ini masih harus dihadapi Luoping. Luoping, yang sedang menunggu sambaran petir kesengsaraan Ni Yue berikutnya, segera merasakan tatapan semua orang. Akibatnya, dia menoleh. Ketika dia melihat situasi Jian Chen dan Mosang, dia mengerti segalanya. Hasilnya, Luoping langsung melepaskan dua helai truyuan dan menarik keduanya ke sisinya. Setelah itu, dia mengirim mereka ke gerbang Suantian. Setelah melakukan itu, dia tidak berkata apa-apa. Dia terus memperhatikan kesengsaraan Ni Yue. Yang paling, paling, paling kilatan petir kesengsaraan yang baru akhirnya turun. Kali ini, itu sama dengan petir kesusahan sebelumnya. Sambaran petir kesengsaraan pertama langsung terbelah menjadi 67 sambaran petir. Meski petir kesusahan tersebar, kekuatan petir kesusahan tidak berkurang sama sekali. Terlebih lagi, petir kesusahan kali ini tidak hanya mengandung energi petir yang kaya, tetapi juga energi kayu kedua yang sangat kuat. Ini adalah petir kesengsaraan Kayu Yi. Suara Tuan Muda Yu terdengar, mengingatkan semua orang akan nama petir kesusahan. Semua orang menyadari ketika mereka mendengarnya. Meskipun mereka belum pernah melihatnya, mereka semua pernah mendengarnya sebelumnya. Mereka jelas mengetahui kekuatan petir kesusahan. Yang disebut petir kesengsaraan Kayu Yi adalah petir yang mengandung kekuatan petir dan kekuatan Kayu Yi. Selain itu, kedua kekuatan itu setara satu sama lain dan saling memperkuat. Kekuatan petir kesengsaraan jenis ini tidak lebih lemah dari kesengsaraan angin, api, dan petir sebelumnya. Oleh karena itu, ekspresi Ni Yue menjadi sangat suram saat ini. Bagaimanapun, dia telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan petir kesengsaraan Kayu Yi dari sebelumnya. Meskipun dia telah mengisi kembali ramuan dalam jumlah besar dalam waktu singkat, dia masih tidak percaya diri. Memang benar, kekuatanku masih jauh lebih lemah dibandingkan Tuan Muda Yi dan yang lainnya. Sepertinya aku hanya bisa melakukan yang terbaik kali ini. Meskipun Ni Yue adalah orang yang sombong, dia bukanlah orang yang tidak rasional. Sebelumnya, dia hanya bertindak karena dendam terhadap Luo Ping. Itulah mengapa dia ingin mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melewati kesengsaraan surgawi. Namun, sekarang setelah dia menyadari kenyataan, dia tahu bahwa dia tidak dapat melakukannya dengan kekuatannya sendiri. Tentu saja, dia tidak akan terus memaksa. Namun, dia tidak akan meminta Luo Ping membantunya. Dia tahu bahwa meskipun dia tidak bertanya, Luo Ping pasti akan membantunya. Oleh karena itu, dia hanya perlu melakukan yang terbaik. Sebanyak 67 sambaran petir kesusahan langsung jatuh dalam jangkauan pedang bulan ilusi. Mereka dikelilingi oleh bulan sabit dan melancarkan serangan yang sama. Setelah gelombang serangan pertama, petir kesengsaraan melewati lapisan pertahanan yang cemerlang sebelum mengenai 9 ekor rubah Niue. 834. Meskipun Niue melakukan serangan balik tepat waktu, melambaikan 9 ekor rubah besarnya untuk menyerang petir kesusahan di atas, bagaimanapun juga, ada terlalu banyak petir kesusahan, dan kekuatannya sangat kuat. Sulit baginya untuk menolak sekarang. Melihat tubuh besar Niue dengan cepat turun di bawah serangan petir kesusahan, Luoping tidak ragu-ragu mengeluarkan tripot emas, terbang di atas Niue dan memblokir semua petir kesusahan. Tripot emas segera mengeluarkan sinar hitam, menyerap semua petir kesusahan kayu kedua. Tidak peduli bagaimana petir kesusahan berjuang, ia tidak dapat melepaskan diri dari kekuatan itu. Dalam waktu singkat, semua petir kesengsaraan telah sepenuhnya ditundukkan, dengan patuh dipandu oleh cahaya hitam, dan memasuki tripot emas. Pada saat ini, Niue terbebas dari bahaya, dan langsung menstabilkan tubuhnya, lalu melayang di kehampaan dan mulai memulihkan kekuatannya. Dia tidak lagi peduli dengan kesengsaraan yang menyambar di atasnya. Dia percaya bahwa dengan kekuatan tripot emas, dia pasti akan berhasil menahan petir kesusahan kayu kedua. Karena Luoping sudah bergerak, dia harus memanfaatkan waktu untuk menyesuaikan kondisinya hingga mencapai puncaknya. Dalam kehampaan, tubuh besar Niue tidak bergerak, tetapi aura di tubuhnya terus meningkat, dan segera menjadi stabil. Di atasnya, kuali emas menyerap petir kesusahan dengan kecepatan yang sangat cepat. Meskipun ada 67 sambaran petir kesusahan, kuali emas itu telah menjadi sangat besar. Itu melayang di bawah kesengsaraan petir seperti jurang maut. Tidak jauh dari daerah kesengsaraan Niue, Luan Ming dan Luoping hanya berjarak 10 kaki. Keduanya saling menatap untuk waktu yang lama, dan permusuhan yang intens pun meletus. Awalnya, Luan Ming ingin membantu Niue, tapi dia langsung dihentikan oleh Luoping. Alasan Luoping sangat sederhana. Jika kamu bergerak, kamu pasti akan meningkatkan kekuatan kesengsaraan. Pada saat itu, jika tripod emasku tidak dapat menyerap petir kesusahan, maka kamulah yang akan melukai Yue R. Kata-kata Luoping masih bergema di benak Luan Ming. Meskipun dia tidak begitu mempercayai kata-kata Luoping, dia tetap memilih untuk berhenti demi keselamatan Niue. Itu juga karena dia memandang Luoping dengan rasa permusuhan yang kuat. Menurutnya, ini hanyalah alasan yang digunakan Luoping untuk mencegahnya mendekati Niue. Dan dia tidak bisa mengabaikan alasan ini. Huff, demi Yue R, aku tidak akan berdebat denganmu kali ini. Tapi dengarkan baik-baik, aku pasti tidak akan menyerah pada Yue R. Setelah beberapa saat, Luan Ming berkata kepada Luoping tanpa sedikitpun kesopanan. Terserah Anda, tetapi saya masih harus mengingatkan Anda bahwa Iblis Batinia Anda terlalu dalam. Saya khawatir akan sulit untuk menyelesaikannya sebelum kesengsaraan. Anda tidak dapat menghindari kesengsaraan Iblis Batinia. Anda sebaiknya membuat persiapan yang cukup sesegera mungkin untuk mencegah diri Anda menderita dari roh jahat selama masa kesengsaraan dan menyanyiakan semua upaya Anda sebelumnya. Luoping sama sekali tidak peduli dengan nada bicara Luan Ming, dan masih dengan baik hati mengingatkannya. Dari situasi saat ini, dia tahu bahwa roh jahat dari pihak lain telah mencapai titik di mana sulit untuk diselesaikan. Begitu dia mengalami kesengsaraan, pasti akan ada kesengsaraan Iblis Batinia. Meskipun kekuatan kesengsaraan Iblis dalam tidak sekuat dan spektakuler seperti kesengsaraan petir, itu jauh lebih sulit daripada kesengsaraan petir. Jika dia tidak melakukan persiapan yang cukup, akan sangat sulit untuk berhasil mengatasinya. Terima kasih atas perhatian Anda. Setelah Luan Ming mengucapkan terima kasih secara simbolis, dia berjalan ke samping dan memperhatikan situasi Ni Yue lagi. Melihat ini, Luoping pun mengalihkan pandangannya ke posisi Ni Yue. Pada saat ini, kesengsaraan petir kayu kedua telah sepenuhnya diserap oleh teripot emas, dan petir kesusahan berikutnya muncul di atas awan. Setelah beberapa saat pulih, aura Ni Yue akhirnya stabil sepenuhnya dan meningkat pesat. Efek obat dari ramuan di tubuhnya juga telah sepenuhnya dimurnikan dan diserap. Sebelum petir kesusahan baru turun, kondisinya telah dengan cepat menyesuaikan diri ke puncak. Jadi, dia langsung terbang dan terbang di atas tripot emas. Setelah membangun kembali pertahanan, petir kesusahan di atas akhirnya jatuh. Petir kesusahan yang asli langsung berubah menjadi 68. Petir kesengsaraan mengandung kekuatan guntur yang kaya dan kekuatan geng metal. Kesengsaraan petir logam geng. Pada saat ini, semua orang sudah dapat mengenali bahwa petir kesusahan di depan mereka adalah kesengsaraan petir logam geng dari kesengsaraan petir lima elemen. Luoping tidak menghentikan Ni Yue. Dia tahu apa yang dipikirkan Ni Yue. Dia tidak ingin bergantung sepenuhnya pada kekuatan tripot emas untuk mengatasi kesengsaraan. Jadi, selama dia pulih, dia akan menahan petir kesusahan sendirian. Ketika dia tidak bisa menahannya lagi, dia akan mengandalkan tripot emas. Jadi, dengan cara ini, Ni Yue bertahan berkali-kali dalam proses selanjutnya. Akhirnya, dengan bantuan tripot emas, dia berhasil menahan semua sambaran petir. Petir kesengsaraan setelah itu persis seperti yang dikatakan Gong Si Yu. Itu semua adalah petir kesengsaraan yang telah menghilang pada zaman kuno, dan semuanya memiliki kekuatan yang hebat dan menakutkan. Untungnya, dia mendapat bantuan kuali emas kecil. Kalau tidak, dengan kekuatan Ni Yue, dia akan mati berkali-kali. Setelah kuali emas menyerap gelombang terakhir dari petir kesengsaraan, wajah Kaisar Iblis Rubah Surgawi menunjukkan senyuman bahagia. Menurutnya, Ni Yue telah berhasil mengatasi kesengsaraan dan hanya perlu menunggu kekuatan inti surgawi jatuh dari langit. Namun, setelah menunggu beberapa saat, masih belum ada kekuatan inti surgawi. Apa yang sedang terjadi? Kaisar Iblis Rubah Surgawi memandang Luo Ping dengan sedikit kebingungan. Baru kemudian, dia menyadari bahwa ekspresi Luo Ping sangat serius. Dia menatap lurus ke arah Ni Yue. Kaisar Iblis Rubah Surgawi segera menyadari masalahnya. Saat dia hendak bertanya, ratapan menyakitkan Ni Yue menarik perhatiannya. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Yue mengalami kesengsaraan Iblis Batin? Apa yang sulit untuk dia lepaskan? Hati Kaisar Iblis Rubah Surgawi dipenuhi dengan pertanyaan. Melihat tubuh besar Ni Yue yang berputar di kehampaan, Kaisar Iblis Rubah Surgawi sangat khawatir. Kaisar Iblis Rubah Surgawi memandangi tubuh besar Ni Yue yang terus-menerus menggeliat dalam kehampaan. Kesengsaraan Iblis Batin berbeda dari kesengsaraan Guntur sebelumnya. Kesengsaraan Guntur sebelumnya dapat diatasi dengan bantuan Tripod Emas Luoping. Namun, kesengsaraan Iblis Batin saat ini hanya bisa mengandalkan Ni Yue. Jika Ni Yue tidak berhasil menyelesaikan kesengsaraan Iblis Batin, dia pasti akan mati di tempat. Kaisar Iblis Rubah Surgawi telah mengalami kesengsaraan Iblis Batin sebelumnya dan secara alami mengetahui kekuatan kesengsaraan Iblis Batin. Luoping melihat posisi Ni Yue dan juga sangat khawatir. Bagaimanapun, kesengsaraan Iblis Batin Ni Yue disebabkan olehnya. Meskipun dia khawatir, dia juga merasa sangat bersalah. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk membantu saat ini. Selain menggunakan Tripod Emas untuk membantu Ni Yue memperkuat pertahanan lautan kesadarannya, tidak ada metode lain yang efektif. Semuanya bergantung pada Ni Yue. Di bawah kendali Luoping, Tripod Emas terbang langsung ke kepala Ni Yue dan melepaskan cahaya hitam yang membungkus kepala Ni Yue. Luoping, apakah kamu mengecewakan Yue dan menyebabkan dia mengalami kesengsaraan Iblis Batin? Luan Ming tiba-tiba bergegas ke depan Luoping dan menanyainya dengan keras. Luan Ming, jika kamu terus berteriak seperti ini, itu hanya akan mempengaruhi kesengsaraan Yue. Aku memperingatkanmu, sebaiknya kamu diam. Luoping segera memberikan peringatan Gayung bersambut. Huh, kamu belum menjawab pertanyaanku secara langsung. Apakah kamu mengecewakan Yue? Apakah kamu? Luan Ming tidak peduli dengan peringatan Luoping dan terus bertanya. Aku tidak perlu menjelaskan masalah antara Yue dan aku kepadamu. Kamu tidak punya hak untuk bertanya atau ikut campur. Jika kamu tidak diam, jangan salahkan aku karena mengundang kamu keluar dari gurun. Pulau. Luoping memandang Duyi saat dia berbicara. Duyi mengerti dan langsung muncul di depan Luan Ming. Selama Luan Ming terus mengganggunya, dia tidak akan ragu untuk mengirim Luan Ming keluar dari pulau terpencil. Melihat Duyi turun tangan, meskipun Luan Ming masih tidak mau, agar tidak meninggalkan tempat ini, dia hanya bisa bertahan untuk sementara. Baiklah, Yue sebaiknya baik-baik saja. Jika ada luka sekecil apapun, aku pasti tidak akan melepaskanmu. Setelah Luan Ming selesai berbicara, dia mengabaikan Luoping dan menatap Ni Yue dengan cemas dan cemas. Dia tidak menyembunyikan kekhawatiran di matanya. Melihat ini, Luoping pun mulai mengamati situasi Ni Yue. Pada saat ini, tubuh Ni Yue dikelilingi oleh guntur kesengsaraan iblis batin, dan dia menderita kesakitan yang luar biasa. Di bawah serangan kesengsaraan setan dalam, aura Ni Yue menjadi sangat kacau dan sangat lemah. Dia bisa berada dalam bahaya kapan saja. Bahkan dengan bantuan tripod emas, yang memperkuat lautan kesadaran Ni Yue, itu tidak penting bagi Ni Yue saat ini. Anggota sekitar dari Sekte Suci 100 Sungai dan Klan Monster melihat situasi Ni Yue dan diam-diam khawatir. Bagaimanapun, mereka semua berharap Ni Yue akan melewati kesengsaraan dengan selamat. Luoping, meskipun aku tidak tahu mengapa Yue mengalami kesengsaraan iblis batin, dan aku tidak tahu apakah sesuatu terjadi di antara kalian berdua, yang paling aku khawatirkan sekarang adalah bagaimana membantu Yue melewati kesengsaraan iblis batin. Saya pikir Anda harus tahu apa yang dipikirkan Yue saat ini, mungkin hanya Anda yang bisa membantunya. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya, kata permaisuri iblis rubah surgawi kepada Luoping. Pada saat ini, nada suara permaisuri iblis rubah surgawi memiliki sedikit pertanyaan dan kemarahan. Jelas sekali, dia ragu karena apa yang dikatakan Luan Ming kepada Luoping. Bagaimanapun, kesengsaraan iblis batin sebagian besar disebabkan oleh cinta. Permaisuri iblis rubah surgawi secara alami mengaitkan penyebabnya dengan Luoping. Namun, sekarang bukan waktunya untuk melanjutkan masalah ini. Dia hanya berharap Luoping bisa menemukan cara untuk membantu Ni Yue. Mendengar kata-kata permaisuri iblis rubah surgawi, Luoping berpikir keras. Dia secara alami tahu apa yang dipikirkan Ni Yue dan juga tahu alasan mengapa Ni Yue mengembangkan kesengsaraan iblis batin. Namun, masih sulit baginya untuk memikirkan solusinya sekarang. Pada saat ini, suara permainan terdengar dari Sekte Suci Seratus Sungai. Master Sekte, menurutku, alasan mengapa Tuan Muda Ni Yue mengembangkan kesengsaraan iblis batin adalah karena kamu tidak berniat menikahinya setelah sekian lama. Kami semua telah melihat perasaan Tuan Muda Ni Yue padamu, Master Sekte. Coba pikirkan, dia adalah Tuan Muda klan monster yang bermartabat. Dia rela mempertaruhkan nyawanya untuk mengikutimu dan memanggilmu suami, tanpa peduli. Demi reputasinya, kenapa kamu tidak bisa menjawab? Saya pikir selama Master Sekte setuju untuk menikahi Tuan Muda Ni Yue sekarang, Anda pasti akan mampu menyelesaikan kesengsaraan iblis batin dalam kesengsaraan iblis batin Tuan Muda Ni Yue. Kata-katanya berapi-api dan langsung pada intinya. Banyak orang langsung menanggapi perkataannya. Ya, pasti begitu. Selama Master Sekte menikahinya, iblis batinnya akan teratasi. Perasaan Tuan Muda Ni Yue terhadap Guru Sekte kita tidak dapat digambarkan. Guru Sekte harus menunjukkan penghargaan. Saya percaya bahkan jika Master Sekte menikahi Tuan Muda Ni Yue, tidak ada yang akan membicarakannya. Lagi pula, di seluruh domain budidaya, semua orang tahu bahwa Tuan Muda Ni Yue telah mengorbankan dirinya demi Master Sekte. 835 Karena kata-kata dari permainan tersebut, orang-orang dari Sekte ilahi seratus sungai mulai berdiskusi. Diskusi ini sampai ke telinga Kaisar Iblis Rubah Surgawi dan Luoping. Mendengar kata-kata ini, Kaisar Iblis Rubah Surgawi tampak berpikir. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba berkata kepada Luoping, Luoping, beritahu Yuer sekarang bahwa kamu bersedia memilih tanggal yang baik untuk menikahinya. Nada bicara Kaisar Iblis Rubah Surgawi tidak perlu dipertanyakan lagi. Dia benar-benar memesan Luoping. Mendengar ini, Luoping merenung sejenak dan berkata, baiklah, demi Yuer, saya bersedia menikahinya. Setelah menjawab Kaisar Iblis Rubah Surgawi, Luoping segera berkata kepada Ni Yue, yang menderita kesengsaraan Iblis Batin, Yue, R, bukankah kamu selalu ingin menikah denganku? Aku akan memberitahumu sekarang bahwa aku ingin menikah Anda. Selama kamu melewati kesengsaraan Surgawi, kita akan segera menikah setelah aku melewati kesengsaraan Surgawi. Ini adalah keinginan tulusku. Aku harap kamu bisa menyetujuinya. Dulu, saya punya kekhawatiran di hati, jadi saya tidak menyebutkan masalah ini. Saya memahami semua yang telah Anda lakukan untuk saya. Saya bukan orang mungkin saya tidak mengerti. Sekarang aku mengerti. Aku tidak akan sengaja menghindari masalah ini. Aku yakin Siu-Siu pasti akan memahami kita. Dia pasti ingin aku menjalani kehidupan yang lebih baik. Saya juga percaya bahwa dengan usaha saya, saya pasti akan dapat memenuhi keinginan saya dan memenuhi janji saya kepada Siu-Siu. Yue, R, jika kamu bersedia menikah denganku, maka jangan biarkan imajinasimu menjadi liar. Singkirkan Iblis Batin di hatimu sesegera mungkin. Ayo kembali dan umumkan ini ke seluruh domain budidaya. Luo Ping sepenuhnya menceritakan pikirannya pada Ni Yue saat ini. Dia berharap Ni Yue bisa memahami perasaannya saat ini. Faktanya, sebelum pertandingan dimulai, Luo Ping sudah memikirkan tentang pernikahan. Ini adalah satu-satunya hal yang bisa membuat Ni Yue menyingkirkan Iblis Batin di dalam hatinya. Karena permainan kebetulan menyebutkan masalah ini, Luo Ping tentu saja setuju tanpa ragu-ragu. Namun, tanggal pernikahan tentu saja harus dipilih setelah dia melewati masa kesusahan besar. Bagaimanapun, dia masih harus mempersiapkan transendensi kesengsaraan dalam satu atau dua bulan, jadi dia tidak punya waktu untuk mempersiapkan pernikahan. Mendengar kata-kata Luo Ping, ekspresi Luan Ming berubah menjadi sangat jelek. Namun, untuk membantu Ni Yue menyelesaikan kesengsaraan Iblis Batinnya, dia hanya bisa menekan emosinya dan tidak melakukan gerakan apapun. Setelah Luo Ping selesai berbicara, tubuh besar Ni Yue tiba-tiba bergerak. Dia melihat ke bawah pada posisi Luo Ping dengan tatapan sangat bersemangat di matanya. Di saat yang sama, auranya mulai meningkat dengan cepat. Segera, petir kesusahan yang mengelilinginya tersebar. Ketika semua petir kesusahan menghilang, banyak gas kuning segera jatuh dari langit, membungkus tubuh Ni Yue lagi. Kali ini, Ni Yue secara alami mengetahui bahwa itu adalah energi asal surgawi. Oleh karena itu, dia mulai menyerapnya tanpa ragu-ragu. Melihat Ni Yue telah berhasil menyingkirkan Iblis Batinnya dan melewati kesengsaraan surgawi, Luo Ping dan yang lainnya merasa lega sepenuhnya. Kali ini, kesengsaraan Ni Yue bisa dikatakan sangat berbahaya. Jika mereka tidak membuat persiapan sebelumnya, mereka mungkin telah dimusnahkan oleh Jian King Star Lord dan yang lainnya. Sekarang, Raja Bintang Jian King dan empat master sekte dari Istana Arai Mistik semuanya terbunuh. Luo Ping tentu saja tidak akan membiarkan kelima sekte ini pergi. Dia telah memutuskan untuk menghancurkan lima sekte dalam satu gerakan. Di masa lalu, dia masih menganggap bahwa empat sekte Istana Arai Mistik adalah murid Yuan Tianxing, jadi dia tidak melangkah terlalu jauh dan hanya memberi mereka pelajaran. Namun, karena empat sekte Istana Arai Mistik tidak bertobat, dia tidak perlu mempertimbangkan hubungan itu. Bagaimanapun, Yuan Tianxing telah menyuruhnya melakukan apa yang dia mau. Selain itu, sekarang dia telah mendirikan sekte gerak surgawi, dia dapat mewariskan warisan Yuan Tianxing. Dengan pencapaian C.Y. dalam empat seni, perkembangan masa depan sekte gerak surgawi pasti akan melampaui empat sekte Istana Arai Mistik. Terlebih lagi, sekte gerakan surgawi sama dengan Istana Suci Yuan Yi. Mereka mengembangkan empat seni tambahan pada saat yang bersamaan. Ini adalah hadiah terbaik untuk Yuan Tianxing. Oleh karena itu, keberadaan empat sekte Istana Arai Mistik tidak lagi berharga. Adapun lembah pedang suci, telah sampai di depan pintu rumahnya. Bahkan jika itu adalah sekte kelas satu, itu tidak layak disebutkan di mata Luoping. Segera, Ni Yue menyerap semua gas kuning dan kembali ke bentuk manusianya. Setelah mengumpulkan semua harta karun di sekitarnya, dia tidak sabar untuk terbang ke Luoping. Suamiku, apakah yang kamu katakan itu benar? Apakah kamu benar-benar akan menikah denganku? Begitu dia mendarat, Ni Yue tidak sabar untuk bertanya pada Luoping. Masih ada rasa tidak percaya dalam suaranya. Benar, Yue R, aku sudah memutuskan. Aku ingin menikahimu. Aku ingin menjadikanmu sebagai istriku. Setelah memikirkannya dengan matang, Luoping tentu saja tidak akan sengaja menghindari pertanyaan itu. Sebaliknya, dia menjawab secara langsung. He he, bagus sekali. Melihatmu begitu tulus, aku tidak akan berdebat denganmu untuk saat ini. Namun, sebaiknya kamu jujur. Kalau tidak, aku tidak akan memaafkanmu. Ni Yue tersenyum dan berkata pada Luoping. Mendengar ini, Raja Iblis Rubah Surgawi tiba-tiba bertanya, Yue R, apa yang terjadi antara kamu dan Luoping? Bagaimana hal itu menyebabkan Anda mempunyai roh jahat di dalam diri Anda? Katakan padaku, apakah Luoping melakukan sesuatu yang mengecewakanmu? Jika itu masalahnya, jangan ragu untuk memberi tahu nenek. Sekalipun dia kuat dan berpengaruh sekarang, saya pastikan dia tidak sanggup menanggung konsekuensinya. Saat Raja Iblis Rubah Surgawi berbicara, aura yang mendominasi dan ganas muncul dari tubuhnya. Dia menatap tajam ke arah Luoping. Sepertinya selama Ni Yue mengatakan sesuatu yang buruk tentang Luoping, dia akan segera menyerang. Hal ini membuat Ni Yue langsung merasakan cinta dan perhatian neneknya padanya. Meskipun Ni Yue tahu bahwa neneknya bermaksud baik, hatinya terasa sangat hangat. Namun, dia tidak akan pernah mengatakan apapun tentang Luoping. Dia tidak hanya ingin menjaga hubungan antara dia dan Luoping, tetapi dia juga ingin melindungi keselamatan dan reputasinya dan Luoping. Lagi pula, begitu masalah itu tersebar, pasti akan merusak reputasi mereka. Nenek, jangan khawatir, suamiku tidak melakukan kesalahan apapun kepadaku. Kami hanya mengalami sedikit konflik di antara kami. Adapun iblis dalam diriku, tidakkah kalian semua tahu bahwa itu disebabkan oleh keterlambatan suamiku menikah denganku? Sekarang, karena suami saya sudah memikirkannya matang-matang dan setuju untuk menikah dengan saya, semuanya sudah berlalu. Mulai sekarang, saya hanya ingin mengejar puncak kultivasi bergandengan tangan dengan suami saya. Kata Ni Yue, dia mengaitkan masalah antara dirinya dan Luoping dengan konflik biasa. Adapun iblis batinia, dia secara alami menggunakan pernikahan sebagai alasan. Mendengar kata-kata Ni Yue, kemarahan Raja Iblis rubah surgawi sedikit meredah. Namun, dia masih belum sepenuhnya menarik auranya. Yue, R, bahkan jika Luoping menindasmu di masa depan, jika dia melakukan sesuatu yang membuatmu kecewa, kamu harus memberitahuku kapan saja. Aku pasti akan membelamu. Dan kakekmu, hanya sedikit orang di dunia kultivasi yang bisa menandingi kakekmu. Jika dia ingin memberi pelajaran pada seseorang, itu sangat mudah. Kata-kata Raja Iblis rubah surgawi tidak hanya mengingatkan Ni Yue, tapi juga peringatan bagi Luoping. Setelah mendengar ini, orang-orang di sekitar mereka khawatir tentang masa depan Luoping. Bagaimanapun, meskipun kecepatan kultivasi Luoping cepat dan kekuatan tempurnya kuat, dia masih sedikit lemah di depan Duyi. Begitu Duyi mengambil tindakan, Luoping tidak akan bisa melawan. Individu abadi lima kesengsaraan setara dengan Dewa Palsu tingkat kedua. Kekuatannya setara dengan seorang imortal. Bagaimana seorang kultivator bisa bersaing dengan ahli seperti itu? Jangan khawatir, Nenek, aku yakin suamiku tidak akan mengecewakanku. Jika Nenek terus bersikap seperti ini, aku khawatir suamiku akan ditakuti olehmu. Ni Yue mengungkapkan kepercayaannya pada Luoping dan kemudian membuat lelucon. Pada saat ini, Raja Iblis Rubah Surgawi akhirnya menarikinya dan tersenyum. Yah, karena Yue telah berhasil melewati kesengsaraan, ayo kembali. Kali ini, untungnya, Luoping perhatian dan membuat persiapan yang cukup sebelumnya. Itu sebabnya kita bisa membunuh Jianqing dan yang lainnya. Selain itu, orang-orang dari Sekte Seratus Sungai dan Suku Iblis adalah yang paling penting. Tanpa mereka, saya khawatir kita tidak akan mampu melawan murid boneka itu. Ketika Duyi mengingatkan semua orang untuk pergi, dia tidak lupa berterima kasih kepada Luoping dan orang-orang dari Sekte Seratus Sungai dan Suku Iblis. Bagaimanapun, semua orang telah berkontribusi besar kali ini. Mendengar ucapan Terima Kasih Duyi, semua orang sangat senang dan menjawab, itulah yang harus kita lakukan. Setelah beberapa saat, suara semua orang menjadi tenang. Pada saat ini, Luoping mencabut kekuatan yang menyegel pulau terpencil itu. Semua orang terbang dan terbang menuju pulau Nagasuci. Luoping telah menyegel pulau terpencil itu dengan bantuan dua senjata abadi, Bright Serenade Tracer Mirror dan Sterry Sky Chart. Itulah sebabnya dia berhasil memblokir Jianqing dan yang lainnya dan bahkan para ahli individu abadi itu. Pada saat ini, Ni Yue telah kembali ke keadaan sebelumnya. Meskipun dia telah berhasil melewati masa kesengsaraan dan menjadi ahli panggung kendaraan hebat sejati, hal itu tidak mempengaruhi dia yang memegang rat lengan Luoping. He he, suamiku, biarkan aku menteleportasimu. Aku juga mahir dalam seni teleportasi. Setelah mengatakan itu, Ni Yue tidak menunggu jawaban Luoping dan menghilang ke dalam kehampaan bersama Luoping. Mereka telah menggunakan Dari awal sampai akhir, Ni Yue tidak mengalihkan pandangannya ke Luan Ming. Hal ini membuat hati Luan Ming dipenuhi kengganan. Selain itu, fakta bahwa Luoping dan Ni Yue berencana menikah membuat Luan Ming gelisah. Luoping, jika kamu memang ditakdirkan berada di sini untuk merebut UR dariku, maka aku bersumpah akan melawanmu sampai akhir demi UR. Aku kalah darimu dalam kompetisi terakhir di kota Bangopetir. Lain kali, aku akan membuatmu membayar mahal. Pada akhirnya, UR akan menjadi milikku. Melihat tempat Luoping dan Ni Yue menghilang, Luan Ming berpikir dengan marah. Setelah beberapa saat, ketika semua orang telah meninggalkan pulau terpencil, Luan Ming terbang dan meninggalkan tempat itu. 836. Pada hari ketiga setelah kesengsaraan surgawi Ni Yue, dua berita menyebar ke seluruh domain budidaya, menyebabkan kegemparan. Berita pertama tentu saja adalah berita bahwa Luoping dan Ni Yue akan menikah. Bahkan tanggal pernikahan sudah ditentukan. Itu akan diadakan pada hari baik dalam waktu setengah tahun. Meskipun berita ini bukanlah hal baru bagi seluruh domain budidaya, berita ini membuat semua kekuatan menyadari satu hal. Setelah Luoping dan Ni Yue menikah, hubungan antara Sekte Ilahi 100 Sungai dan Klan Iblis akan sekuat lempengan besi. Akan sulit untuk menggoyahkannya. Awalnya, kekuatan Sekte 100 Sungai Ilahi telah berkembang terlalu cepat. Mereka jauh melampaui kekuatan kelas satu. Sekarang mereka mendapat dukungan dan dukungan dari Klan Iblis, mereka pasti akan semakin tak tergoyahkan. Berita kedua adalah membiarkan semua kekuatan di domain budidaya Hanya dalam satu hari, lembah pedang suci kelas satu dan empat Sekte kelas dua semuanya dimusnahkan oleh Sekte Ilahi 100 Sungai. Hal yang begitu menakutkan adalah sesuatu yang tidak berani dibayangkan oleh kekuatan apapun di masa lalu. Bagaimanapun, lembah pedang suci telah terlalu lama memegang posisi Sekte kelas satu. Status dan kekuatannya tidak tergoyahkan. Tapi sekarang, itu sebenarnya dengan mudah dimusnahkan oleh Sekte Ilahi 100 Sungai. Itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa kekuatan Sekte Ilahi 100 Sungai telah mencapai tahap yang tak terbayangkan. Pada saat ini, tidak ada kekuatan yang berani menunjukkan ketidakpuasan atau keraguan sedikit pun terhadap Sekte Ilahi 100 Sungai. Ini karena mereka tidak ingin mengikuti jejak lembah pedang suci. Setelah Luoping kembali ke Sekte tersebut dan memimpin para ahli Sekte tersebut untuk memusnahkan lima Sekte termasuk lembah pedang suci, dia segera menyebarkan berita bahwa dia dan Ni Yue akan menikah. Setelah itu, dia langsung kembali ke ruang rahasianya dan mulai bersiap menghadapi kesengsaraan surgawi yang akan datang. Karena dia telah menebak kekuatan kesengsaraan surgawi, Luoping secara alami menjadi lebih berhati-hati dan berhati-hati. Tinggal satu atau dua bulan lagi, jadi dia harus memanfaatkan waktunya sebaik mungkin. Setelah memasuki ruang rahasia, Luoping mengeluarkan tanah berat pertiwi yang diperolehnya dari wilayah gravitasi jurang hitam tanpa batas. Dia berencana untuk memurnikan tanah berat ibu pertiwi dalam waktu sesingkat mungkin sebelum mengaktifkan cahaya ilahi roh bumi. Selama cahaya ilahi tubuh roh lima elemen semuanya terbuka, kekuatannya pasti akan meningkat lagi. Diperkirakan kekuatan pertahanan tubuh fisiknya sendiri akan mampu menahan serangan tahap daceng. Adapun setelah mengaktifkan cahaya ilahi bumi, yang harus dia lakukan adalah membuat persiapan yang cukup. Dia harus mempertimbangkan semua bahaya yang mungkin muncul selama proses kesengsaraan surgawi dan menemukan metode yang paling cocok dan menguntungkan untuk melawannya. Saat Luoping mengasingkan diri, Eselon atas kamar dagang Feng Yun telah membagi setengah dari kota Feng Yun. Oleh karena itu, Boyi dan Che Ye secara langsung memimpin sejumlah besar murid sekte Sky Motion ke kota. Alasan mengapa Luoping ingin mengambil setengah dari kota Feng Yun adalah untuk mengembangkan kekuatan sekte Sky Motion di sini. Bagaimanapun, kota Feng Yun telah dikembangkan oleh kamar dagang Feng Yun selama bertahun-tahun, sehingga semua orang tahu bahwa para petani dari berbagai daerah akan datang ke sini untuk membeli bahan budidaya dan sumber daya yang mereka butuhkan. Karena sekte Sky Motion mengembangkan empat jenis teknik pendukung pada saat yang sama, mereka pasti perlu menyempurnakan sejumlah besar pil, senjata, jimat, dan sebagainya. Selain itu, mereka juga perlu mengumpulkan bahan pemurnian dalam jumlah besar. Dalam keadaan seperti itu, bukanlah pilihan yang buruk untuk mengembangkan sekte Sky Motion menjadi kamar dagang yang kuat pada saat yang bersamaan. Luoping baru memikirkan metode ini setelah sebelumnya terinspirasi oleh Muning Siang. Dengan cara ini, sekte Sky Motion dapat menjual sejumlah besar produk jadi yang dimurnikan oleh murid-murid mereka dan mengedarkan sejumlah besar bahan pemurnian. Tidak hanya memenuhi kebutuhan pembeli, tetapi juga dapat memenuhi kebutuhan para murid kapan saja. Itu membunuh dua burung dengan satu batu. Game Head dan C.Y. bekerja sangat cepat. Hanya dalam beberapa hari, mereka telah sepenuhnya mengubah separuh kota menjadi wilayah sekte Sky Motion. Di kota, papan nama kamar dagang Sky Motion digantung di banyak toko. Sejumlah besar bahan, harta karun, dan produk jadi dipajang. Banyak kultifator datang dengan sikap penasaran. Segera, sekte Sky Motion penuh sesak. Hal ini membuat orang-orang di kota Feng Yun, yang berada tidak jauh dari situ, merasa kesal. Presiden, lihat keseberang jalan. Sekte Sky Motion baru saja didirikan, namun mereka sudah mengembangkan kekuatan kamar dagang. Selain itu, papan nama kamar dagang Sky Motion sudah digantung. Bukankah sudah jelas mereka ingin bersaing dengan kamar dagang Feng Yun kita? Saya benar-benar tidak mengira mereka akan meminta setengah dari kota kita hanya untuk ini. Mereka bahkan mengubah nama kota itu menjadi sekte Sky Motion. Sekarang, banyak sekali penggarap yang masuk setiap hari. Masih ini terus berkembang, bisnis kamar dagang kita akan terkena dampak serius. Presiden, Anda tidak bisa duduk diam dan tidak melakukan apapun mengenai masalah ini. Di markas besar kamar dagang Feng Yun, seorang anggota senior mengeluh kepada Muning Siang. Nada suaranya penuh ketidakpuasan terhadap tindakan sekte Sky Motion. Bagaimanapun, kebangkitan kamar dagang Sky Motion hanya berjarak satu jalan dari kamar dagang Feng Yun. Ini merupakan hambatan besar bagi perkembangan kamar dagang Feng Yun. Kamar dagang Feng Yun tidak hanya kehilangan separuh kotanya, tetapi sekarang mereka juga bisnis kamar dagang Sky Motion. Hal ini membuat banyak anggota senior kamar dagang Feng Yun marah. Presiden, kita tidak bisa hanya duduk dan menunggu. Jika kita tidak mengambil tindakan apapun, kamar dagang Sky Motion pasti akan berpikir bahwa kita takut pada mereka. Mereka bahkan mungkin mengambil satu mil setelah mengambil satu inci. Huff, tindakan apa yang bisa kita ambil? Sekte Gerakan Langit adalah sekte tambahan dari sekte Dewa Seratus Sungai. Bukan berarti kamu tidak mengetahui kekuatan dari sekte Dewa Seratus Sungai. Mereka baru saja menghancurkan lembah pedang suci dan empat sekte lainnya. Kekuatan mereka tak tertandingi. Siapa yang berani memprovokasi mereka? Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita hanya akan menelan amarah kita dan tidak berbuat apa-apa? Apakah kita hanya akan menyaksikan kamar dagang Sky Motion menarik semua pelanggan yang semula milik kita? Sebelum Muning Siang dapat berbicara, anggota senior lainnya mulai berdiskusi satu sama lain. Beberapa orang ingin mengambil tindakan, sementara yang lain takut dengan kekuatan sekte Seratus Sungai Ilahi. Mereka tidak ingin melawan batu dengan telur. Baiklah, saya memahami niat para tetua. Saya juga dapat memahami perasaan semua orang. Bagaimanapun, kita semua prihatin dengan kelangsungan kamar dagang Feng Yun. Keberadaan kamar dagang Sky Motion sudah menjadi sebuah fakta. Kita tidak bisa mengubahnya. Terlebih lagi, kamar dagang Sky Motion didukung oleh Sekte Dewa Seratus Sungai. Jika kita ingin bersaing dengan mereka, maka mereka akan menang. Itu tidak mudah. Apalagi Kadin baru saja mengalami kejadian yang tidak terduga. Pertama, identitas mantan presiden sebagai ras asing. setuju di permukaan, tetapi kenyataannya, mereka tidak puas dan bergabung untuk memberontak. Meskipun pada akhirnya mereka ditindas oleh saya, hal itu telah sangat melemahkan kekuatan kamar dagang. Oleh karena itu, dalam situasi saat ini, kita tidak bisa berhadapan langsung dengan kamar dagang Sky Motion. Kita perlu mengambil pendekatan yang lebih lembut dan menarik kembali pelanggan yang hilang. Setelah Muning Siang menenangkan semua orang, dia menganalisis situasi kamar dagang Feng Yun saat ini dan membandingkannya dengan kekuatan kamar dagang Sky Motion. Menurutnya, kamar dagang Feng Yun tidak cocok untuk berhadapan langsung dengan kamar dagang Sky Motion. Bahkan jika mereka mengambil tindakan untuk melakukan serangan balik, mereka harus mengambil pendekatan yang lebih lembut. Faktanya, banyak anggota senior kamar dagang Feng Yun tidak puas dengan pengambilan alih posisi presiden oleh Muning Siang. Jika bukan karena situasi saat itu, banyak dari mereka yang akan memilih untuk menentangnya. Oleh karena itu, pada hari ketiga setelah Muning Siang mengambil alih, beberapa anggota senior kamar dagang diam-diam bergabung dan ingin memberontak. Untungnya, Muning Siang telah diperingatkan oleh ayahnya dan bersiap. Dengan demikian, dia berhasil menekan pemberontakan tanpa terjadi kecelakaan. Beberapa anggota senior yang ikut serta dalam pemberontakan langsung dipenggal. Beberapa bersedia menebus kejahatan mereka dan dikirim ke cabang lain. Setelah pertempuran ini, kekuatan kamar dagang Feng Yun telah sangat berkurang. Oleh karena itu, Muning Siang tidak ingin membawa lebih banyak masalah ke kamar dagang saat ini. Pendekatan lembut. Presiden, apa maksud Anda? Bisakah Anda menjelaskannya kepada kami? Beberapa anggota senior mempertanyakan saran Muning Siang. Tentu saja, yang disebut pendekatan lembut, tentu saja, adalah menarik kembali pelanggan kamar dagang tanpa membahayakan kepentingan kamar dagang Sky Motion. Lebih tepatnya, kita bisa memanfaatkan momentum perkembangan kamar dagang Sky Motion untuk menghasilkan banyak uang. Saya percaya bahwa ada lebih dari sekedar persaingan antar rekan, ada juga saling menguntungkan. Wajah Muning Siang menunjukkan senyuman percaya diri. Kemudian, dia memberitahu anggota senior kamar dagang tentang idenya. Setelah mendengar ide Muning Siang, semua anggota senior mengungkapkan senyum puas dan berulang kali memuji Muning Siang. Segera, markas besar kamar dagang Feng Yun merilis pesan yang membuat para pembudidaya diri yang menuju ke kamar dagang Sky Motion gelisah dan bersemangat. Para pembudidaya mandiri yang awalnya akan meninggalkan kamar dagang Sky Motion segera memasuki kamar dagang Feng Yun sekali lagi. Tak lama kemudian, arus orang di kedua kota tersebut mencapai tingkat yang sama. Namun, kedua kota itu penuh. Master Sekte, saya tidak menyangka Presiden Ning Siang dari kamar dagang Feng Yun begitu cerdas. Dia benar-benar menemukan metode, pertukaran penuh, dan berhasil menarik semua pembudidaya mandiri. Di dalam kamar dagang Sky Motion, Zuo Qiwi berkata kepada C.Y. Iya, kebijaksanaan Presiden Ning Siang tidak kalah dengan kebijaksanaan Presiden Kian. Saya yakin di bawah kepemimpinannya, kamar dagang Feng Yun akan segera mendapatkan kembali prestisnya. Penukaran penuh memang ide yang bagus. Setelah kuota kamar dagang mencapai tingkat tertentu, mereka bisa pergi ke kamar dagang Feng Yun dan menghabiskan sejumlah kecil batu roh untuk ditukar dengan barang. Tidak hanya itu tidak akan membahayakan kita. Kepentingan, tapi itu juga akan meningkatkan kepentingan kita. Disinilah letak kecemerlangannya. Awalnya, banyak kultifator mandiri hanya berencana membeli item senilai 100 batu roh kelas menengah. Namun, untuk menukar item di kamar dagang Feng Yun, mereka akan membeli 200 batu roh kelas menengah. Setelah tiba di kamar dagang Feng Yun, mereka hanya perlu menghabiskan selusin batu roh kelas menengah untuk menukar item dengan level yang lebih tinggi. Dengan cara ini, para pembudidaya mandiri tidak hanya akan mengeluarkan uang paling sedikit untuk membeli barang-barang yang paling bermanfaat, tetapi kedua kamar dagang juga akan memperoleh manfaat paling banyak. Dapat dikatakan bahwa semua orang bahagia. C.E. juga mengapresiasi ide Muning Siang. Bagaimanapun, ide Muning Siang juga meningkatkan kepentingan kamar dagang Skymotion. 837. Jika kami terus berkembang seperti ini, kamar dagang Tianhang kami akan segera mencapai level kamar dagang kelas 1. Bahkan jika kami tidak dapat bersaing dengan 3 kamar dagang utama, kami tidak akan kalah. Setelah itu, selama kita terus meningkatkannya, kita pasti akan mencapai level kamar dagang kelas 1 yang sebenarnya. Pada saat itu, 3 kamar dagang utama di domain budidaya akan menjadi 4 kamar dagang utama. Perdagangan. Namun, kita tidak bisa membangun markas di sini, kan? Tempat ini sangat dekat dengan markas besar kamar dagang Feng Yun. Tidak dapat dipungkiri akan terjadi konflik antara kedua belah pihak. Meskipun kita bisa mengabaikan kamar dagang Feng Yun, jika pihak lain tidak menyentuh kepentingan fundamental kita dan kita hanya memiliki konflik kecil, kita tidak bisa langsung menghancurkannya, bukan? Zuo Qiyui berbicara sekali lagi dan menyuarakan pertanyaan di dalam hatinya. Bagaimanapun, kota Tianhang saat ini direbut dari kota Feng Yun yang asli. Letaknya terlalu dekat dengan markas besar kamar dagang Feng Yun, sehingga tidak cocok bagi kamar dagang Tianhang untuk membangun kantor pusatnya. Jangan khawatir, kami tidak akan membangun markas kami di sini. Ini hanyalah titik awal pengembangan kami. Setelah kami stabil, kami akan membangun markas kami di tempat lain. Kata Cie sambil tersenyum. Jadi begitu, momong-momong, Master Sekte, tahukah kamu kapan kesengsaraan surgawi Master Sekte Luo akan datang? Dia telah mengasingkan diri selama satu setengah bulan sekarang. Zuo Qiyui mengangguk, lalu mengganti topik dan bertanya tentang kesengsaraan surgawi Luo Ping. Saya tidak yakin tentang ini, tapi itu akan segera terjadi. Lagi pula, ketika dia dalam pengasingan, dia memberitahu kami bahwa dia akan keluar dalam satu setengah bulan. Ini pertama kalinya aku melihat ekspresinya begitu bermartabat. Sepertinya dia pasti sangat khawatir dengan kesengsaraan surgawi ini. Jika tebakanku benar, alasan mengapa dia begitu khawatir tentang kesengsaraan surgawi adalah karena dia pasti telah menilai secara kasar kekuatan kesengsaraan surgawinya. Kata Cie dengan ekspresi serius. Dengan kekuatan kultifasi Master Sekte Luo dan tripod emas, bahkan jika dia menghadapi kesengsaraan petir ungu 99x99, dia seharusnya bisa dengan mudah menolaknya. Apa yang perlu dikhawatirkan? Ah, Master Sekte, maksudmu? Zuo Kyuyi merasa agak aneh pada awalnya. Dia tidak mengerti mengapa Luoping begitu khawatir tentang kesengsaraan surgawi. Lagi pula, tripod emas bisa dengan mudah mengatasi kesengsaraan petir ungu 99x99. Namun, saat dia melihat Cie menggelengkan kepalanya sedikit, dengan kecerdasan Zuo Kyuyi, dia langsung memikirkan sebuah kemungkinan. Kesengsaraan pemusnahan petir hitam. Zuo Kyuyi mengucapkan kata-kata ini dengan susah payah. Lagi pula, kata-kata ini terlalu berbobot dan terlalu jarang. Tuan Pavilion Zuo Kyuyi memang pintar. Dengan bakat luar biasa dari kakak senior Luo, itu sudah cukup untuk memicu kesengsaraan guntur hitam 99x9 yang langka. Cie mengangguk, membenarkan penilaian Zuo Kyuyi. Ketika yang terakhir mendengar ini, dia sangat terkejut. F.C., Siapa ini? Terbang begitu cepat? Apakah kamu ingin mati? Maaf, Rekan Daois, saya harus bergegas ke laut untuk menyaksikan Raja Sempurna Luoping menjalani kesengsaraannya. Aku juga akan pergi ke laut untuk menyaksikan Raja Sempurna Luoping menjalani kesengsaraannya. Mengapa kita tidak pergi bersama? Tentu, cepatlah. Aku datang. Huh, F.C., beraninya kau menabraku. Aku akan menghajarmu hingga separuh tubuhmu lumpuh. F.C., tidak mungkin, satu teleportasi berharga 100 batu roh kelas menengah. Apakah mereka merampokku? Jika kamu tidak ingin duduk, pergilah. Selanjutnya. Duduk, duduk, duduk. Untuk menyaksikan Raja Sempurna Luoping menjalani kesengsaraan pemusnahan guntur hitam 99x9, aku akan duduk tidak peduli seberapa mahal biayanya. Kaka senior, apakah kamu benar-benar percaya bahwa kesengsaraan surgawi Raja Sempurna Luoping adalah kesengsaraan pemusnahan guntur hitam 99x9? Menurut pendapatku, kemungkinan besar itu benar. Lagipula, Gong Ziyu dan para jenius lainnya telah memicu kesengsaraan Petir Ungu 99x9. Raja Luoping yang disempurnakan bahkan lebih mengerikan daripada mereka. Kesengsaraan Petir Ungu 99x9 tidak lagi cukup untuk mengujinya. Huh, aku tidak percaya bahwa seorang jenius kultivasi yang luar biasa seperti Raja Sempurna Luoping pada akhirnya akan terkubur di bawah kesengsaraan surgawi. Sungguh menyedihkan. Set, Adik muda, cukuplah kita menyimpan pemikiran ini untuk diri kita sendiri. Jangan mengatakannya keras-keras. Jika para ahli dari Sekte 100 Sungai mendengarnya, kita akan tamat. Iya, terima kasih atas pengingatmu, kakak senior. Ayo pergi. Semua kultivator di domain budidaya dengan panik bergegas ke wilayah laut untuk melihat kesengsaraan surgawi Luoping. Dalam dua hari ini, seluruh domain budidaya dikejutkan oleh berita bahwa Luoping akan menjalani kesengsaraan surgawi. Alasannya adalah karena Sekte 100 Sungai telah merilis berita bahwa kesengsaraan surgawi Luoping mungkin merupakan kesengsaraan pemusnahan guntur hitam 99x9 yang sangat langka. Hati setiap orang dipenuhi dengan keingin tahuan dan ketertarikan yang tak ada habisnya terhadap kesengsaraan surgawi yang langka dan menakutkan ini. Meskipun beberapa orang tidak percaya bahwa Luoping benar-benar dapat menyebabkan kesengsaraan surgawi, mereka tetap memilih untuk bergegas ke wilayah laut untuk menghindari kehilangan kesempatan. Adapun beberapa orang yang berkultivasi sendiri, setelah menganalisis dan membandingkan kecepatan kultivasi dan kekuatan bertarung Luoping dan para jenius lainnya, mereka agak mempercayai keaslian berita ini. Bagaimanapun, kesengsaraan pemusnahan guntur hitam 99x9 mungkin benar-benar tidak dapat menguji hasil kultivasi Luoping. Hanya kesengsaraan penghancuran guntur hitam 99x9 yang sangat langka yang layak untuk Luoping. Meskipun semua orang bingung dengan keputusan Sekte 100 Sungai untuk merilis berita dan mengundang orang-orang dari domain budidaya ke wilayah laut untuk menyaksikan kesengsaraan surgawi Luoping, mereka tetap bergegas ke wilayah laut tanpa ragu-ragu untuk menyaksikan kesengsaraan surgawi yang legendaris. Tiga hari kemudian, di wilayah laut yang luas, puluhan ribu orang berkumpul di sebuah pulau besar yang terpencil. Hampir semua kekuatan domain budidaya telah mengirim anggota ke sini. Bahkan banyak pembudidaya nakal jarang muncul di sini. Namun, para penggarap nakal ini berdiri sendirian di sudut, tidak mau berdiri bersama dengan para ahli Sekte. Puluhan ribu orang menunggu dengan sabar. Waktu sama sekali bukan masalah bagi mereka. Selama mereka bisa melihat kesengsaraan surgawi yang ingin mereka lihat, perjalanan ini tidak akan sia-sia. Puluhan ribu orang menunggu di pulau terpencil itu selama beberapa jam. Menjelang tengah hari, mereka akhirnya melihat sosok yang telah lama ditunggu-tunggu. Lihat, Raja Sejati Luoping ada di sini. Benar saja, lihatlah ekspresi Raja Sejati Luoping. Dia penuh percaya diri dan tenang. Dia pasti sangat yakin dengan kesengsaraan surgawi ini. Keyakinan adalah satu hal, tapi mampu atau tidaknya dia mengatasinya adalah hal lain. Lagi pula, kesengsaraan guntur hitam dari pemusnahan terlalu menantang surga. Sejak zaman kuno, hanya kaisar manusia yang berhasil. Huh, kenapa kita peduli dengan hasilnya? Kami datang ke sini terutama untuk melihat kekuatan kesengsaraan pemusnahan guntur hitam 99 x 9. Adapun apakah Raja Sejati Luoping dapat mengatasi kesengsaraan surgawi atau tidak, itu tidak ada hubungannya bersama kami. Saat kerumunan sedang berbicara, sosok Luoping telah terbang ke tengah pulau terpencil. Dia melayang di udara dan menatap kerumunan di pulau terpencil. Semuanya, kali ini, saya merasa bahwa kesengsaraan surgawi yang akan saya alami mungkin merupakan kesengsaraan pemusnahan guntur hitam 99 x 9 yang sangat langka yang belum pernah muncul selama 3 juta tahun. Agar semua orang dapat melihat kekuatan kesengsaraan surgawi ini dan agar semua orang memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentangnya di masa depan, saya telah memilih untuk mempublikasikan kesengsaraan surgawi ini agar semua orang dapat melihatnya. Kekuatan surga tidak dapat diduga. Kesengsaraan surgawi adalah perwujudan paling langsung dari kekuatan surga. Selama kita telah berkultivasi hingga tahap ini, kita harus menerima ujian kesengsaraan surgawi. Sejak zaman kuno, para kultivator sangat bersemangat menghadapi kesengsaraan surgawi, tetapi mereka semua menjadi pucat saat menyebutkannya. Mereka bersemangat karena selama mereka dapat mengatasi kesengsaraan surgawi, mereka dapat naik ke alam abadi. Menjadi pucat saat menyebutkannya karena kekuatan kesengsaraan surgawi terlalu menakutkan. Saya memiliki tujuan lain kali ini, yaitu untuk membuktikan kepada semua orang dengan kekuatan saya sendiri bahwa kesengsaraan surgawi tidak terkalahkan. Selama hati tahu kita teguh dan kita bergerak maju dengan berani, kesengsaraan surgawi juga akan diinjak-injak di bawah kaki kita. Luoping menyampaikan pidato yang penuh semangat segera setelah dia muncul. Dia menjelaskan alasan mengapa dia mengundang semua orang untuk menyaksikan kesengsaraan surgawi, dan juga dengan jelas menunjukkan keberaniannya terhadap kesengsaraan surgawi di dalam hatinya. Setelah mendengar kata-kata Luoping, semua orang memahami alasan mengapa Luoping mengundang semua orang untuk menyaksikan kesengsaraan surgawi. Namun, setiap orang memiliki pendapat berbeda tentang tujuan terakhir yang disebutkan Luoping. Beberapa kultifator berpikir bahwa Luoping begitu mendominasi dan kuat sehingga dia berhasil menahan kekuatan kesengsaraan surgawi dan berhasil mengatasinya, menjadi orang kedua setelah kaisar manusia yang mengatasi kesengsaraan pemusnahan Guntur Hitam 99. Semakin banyak orang yang mengira Luoping terlalu percaya diri dan tidak dapat melihat kenyataan dengan jelas. Jika itu adalah kesengsaraan Guntur Ungu 99, Luoping secara alami dapat mengatasinya dengan sukses dengan kemampuannya. Namun, apa yang akan terjadi adalah kesengsaraan pemusnahan Guntur Hitam ke 99. Meskipun belum ada seorang pun yang pernah melihat kekuatan kesengsaraan surgawi sebelumnya, mereka semua tahu betapa menakutkannya hal itu. Menurut pendapat orang-orang ini, tidak peduli seberapa cemerlang cara Luoping atau seberapa kuat kekuatannya, akan sulit baginya untuk mengatasi kesengsaraan surgawi seperti itu. Luoping tidak peduli dengan diskusi orang-orang di bawah. Dia langsung terbang jauh, lalu melepaskan kinya dan mulai menunggu kesengsaraan surgawi muncul. Melihat hal tersebut, semua orang langsung terbang dan meninggalkan kawasan pulau terpencil tersebut. Mereka terbang sejauh mungkin untuk menghindari kesalahan penilaian oleh kesengsaraan surgawi. Ribuan mil jauhnya, mata semua orang terfokus pada awan di atas Luoping. Mereka ingin melihat kesengsaraan surgawi muncul secepat mungkin. Niue berdiri di kehampaan dengan tampilan yang bermartabat. Hatinya dipenuhi kekhawatiran. Ketika dia mengetahui dari Luoping bahwa kesengsaraan surgawi adalah kesengsaraan pemusnahan guntur hitam ke-99, dia tidak bisa tenang sejenak. Meskipun dia percaya pada kemampuan dan kemampuan bertarung Luoping, Niue juga sangat khawatir tentang kekuatan langka dari kesengsaraan surgawi. Lihat, kesengsaraan surgawi telah muncul. Saat suara seorang kultifator terdengar, semua orang melihat bahwa awan di atas langit tertutup oleh awan kesusahan. Segera, awan kesusahan besar menyelimuti seluruh ruang di atas pulau terpencil itu. Kali ini, pulau terpencil yang dipilih Luoping untuk menjalani kesengsaraan surgawi beberapa kali lebih besar daripada pulau tempat Niue menjalani kesengsaraan surgawi. Meski begitu, awan kesusahan masih meluas melampaui pulau terpencil itu. Awannya gelap seperti tinta. Dengan munculnya kilat dan guntur, semua orang menemukan bahwa kesengsaraan surgawi Luoping kali ini berbeda dari yang lain. Meskipun awan kesusahan yang lain gelap, mereka masih bisa melihat cahaya selama kilat dan guntur. Tapi sekarang, meski ada kilat dan guntur, seluruh langit tetap gelap seolah petir itu hitam. Sepertinya ini adalah kesengsaraan pemusnahan guntur hitam ke-99 tanpa keraguan. Semua orang yakin bahwa kesengsaraan surgawi di depan mereka adalah kesengsaraan pemusnahan guntur hitam 99 yang langka dan menakutkan. 838 Ketika awan kesusahan di atas langit telah sepenuhnya stabil, kerumunan orang menemukan bahwa bahkan area sekitar ratusan mil di sekitar pulau terpencil itu diselimuti oleh awan kesusahan. Tekanan kuat yang dilepaskan oleh awan kesengsaraan saja sudah cukup untuk membuat beberapa kultifator tingkat rendah di bawahnya tidak mampu menahannya. Mereka tidak punya pilihan selain segera terbang dan menghindar ke jarak yang lebih jauh. Bahkan para ahli dengan kultifasi mendalam pun terkejut ketika mereka merasakan tekanan dari awan kesengsaraan. Karena tekanannya tidak ditujukan pada mereka, tapi pada Luoping yang berada di bawah awan kesusahan. Meski begitu, mereka masih merasakan penindasan yang kuat. Ini cukup untuk menunjukkan betapa mengerikannya tekanan yang harus ditanggung Luoping. Sial, aku tidak menyangka 99 kesengsaraan guntur hitam yang merusak begitu menakutkan. Tekanan dari awan kesusahan saja sudah cukup untuk membuat tubuhku merasakan sakit yang luar biasa. Aku tidak punya pilihan selain menggunakan teknik kultifasiku untuk melawan dia. Tampaknya kesengsaraan guntur berikutnya akan lebih dahsyat. Saya harus menanggapinya dengan serius dan mempersiapkan pertahanan yang memadai terlebih dahulu. Di bawah awan kesusahan, Luoping langsung berada di bawah tekanan yang sangat besar. Dia harus menggunakan keterampilan ilahi sandaluo untuk memperkuat pertahanan tubuhnya. Ini karena tekanan tersebut sebenarnya menyebabkan tubuh fisiknya yang sangat kuat merasakan sakit yang luar biasa. Ini adalah situasi yang tidak dia duga sebelumnya. Dengan kekuatan tubuhnya, bahkan ahli void immortal setengah langkah tidak dapat dibandingkan dengannya jika dia tidak menggunakan metode kultifasinya. Sekarang dia merasakan sakit yang luar biasa, itu sudah cukup untuk menunjukkan kekuatan awan kesusahan. Hal ini membuat Luoping semakin khawatir tentang kekuatan guntur kesusahan yang akan segera muncul. Sambil berpikir, tubuh Luoping langsung mengeluarkan cahaya lima warna yang melindungi seluruh tubuhnya dan membentuk lapisan pertahanan yang tebal. Cahaya ilahi tubuh roh lima elemen. Aku tidak mengira Luoping abadi akan sepenuhnya mengaktifkan cahaya ilahi tubuh roh lima elemen dengan begitu cepat. Dia benar-benar monster. Meskipun ada banyak kultifator tubuh di domain budidaya, seharusnya tidak ada orang yang bisa menandingi immortal Luoping, kan? Di kejauhan, kerumunan orang tercengang ketika mereka melihat pancaran lima warna dari tubuh Luoping. Bagaimanapun, jalur pengembangan tubuh sangat sulit, dan Luoping memiliki tubuh lima elemen bawaan yang langka. Lebih sulit lagi baginya untuk berkultifasi keranah daceng. Tapi sekarang, Luoping telah sepenuhnya mengaktifkan cahaya ilahi tubuh spiritual lima elemen. Tidak ada seorang pun di seluruh domain budidaya yang bisa menandinginya. Bahkan dalam sejarah domain budidaya, hanya ada segelintir orang yang bisa dibandingkan dengannya. Lihat, petir kesusahan telah muncul. Saat suara orang itu terdengar, semua orang melihat sambaran petir sebesar lengan anak-anak turun dari awan kesusahan. Ketika mereka melihat warna petir kesusahan, mereka semua bersemangat karena baru sekarang mereka benar-benar melihat kesengsaraan surgawi petir hitam. Bagus, biarkan aku merasakan kekuatan petir hitam itu. Luoping memandangi petir kesusahan yang turun dengan kegembiraan di hatinya. Lagi pula, sangat jarang bisa merasakan secara pribadi kekuatan petir hitam. Setelah beberapa saat, petir kesusahan menimpa tubuh Luoping. Diiringi dengan suara keras, ruang di sekitar Luoping bergetar hebat, menyebabkan aliran udara menjadi tidak terkendali dan tidak disengaja. Meski petir kesusahan ini hanya setebal lengan anak-anak, namun karena merupakan petir hitam, kekuatan yang dikandungnya bisa dikatakan sangat menakutkan. Setelah petir kesusahan menimpa tubuh Luoping, petir itu langsung terhalang oleh cahaya lima warna di sekujur tubuhnya. Tidak peduli bagaimana petir kesengsaraan menyerang, ia tidak mampu menembus pertahanan cahaya lima warna. Melihat situasi ini, wajah Luoping menunjukkan ekspresi puas. Setelah merasakan kekuatan petir kesengsaraan, dia menjadi lebih percaya diri di dalam hatinya. Bagaimanapun, ini adalah petir kesusahan pertama. Bahkan jika itu adalah petir hitam, kekuatan kultifasi Luoping sudah cukup untuk menghadapinya. Hal ini tidak menimbulkan terlalu banyak guncangan pada masyarakat sekitar. Setelah beberapa saat konfrontasi, kekuatan petir kesusahan dengan cepat menghilang ke dalam kehampaan. Namun, kecemerlangan lima warna Luoping tidak rusak sama sekali. Pada saat ini, Luoping melihat awan kesusahan di langit dengan sedikit keraguan di matanya. Aku tidak menyangka petir hitam itu mengandung kekuatan kegelapan. Pantas saja petir itu begitu kuat. Jika saya tidak secara kebetulan menyerap kekuatan kegelapan yang dikeluarkan oleh Daois Yie, saya benar-benar tidak akan bisa mengatakan bahwa kekuatan petir hitam bukan hanya kekuatan petir, tetapi juga kekuatan yang lebih misterius dan aneh. Kekuatan kegelapan. Bisa dikatakan kekuatan yang sangat merusak dan merusak. Dengan kekuatan petir hitam ini, tak heran kekuatan petir hitam begitu menakutkan. Dari petir hitam, Luoping langsung merasakan keberadaan kekuatan kegelapan. Meskipun dia terkejut dan bingung, dia juga memahami alasan mengapa petir hitam begitu kuat. Kekuatan kegelapan mengandung semua jenis kijahat, seperti kijahat yang dikembangkan oleh J.V. Yang, kijahat darah, kijahat mayat, dan bahkan kijahat dari sekte iblis. Mereka semua termasuk dalam kategori kekuatan kegelapan. Namun, jika kijahat ini ada sendirian, akan sangat sulit untuk mengembangkan dan melepaskan kekuatan kegelapan kecuali seseorang berkultivasi ke tingkat yang tidak terbayangkan. Adapun kekuatan kegelapan yang telah diintegrasikan oleh Daois Yiei ke dalam domain satu daun yang menyelubungi matahari, secara alami tidak dikembangkan olehnya. Dia mendapatkannya secara tidak sengaja. Meskipun kekuatan kegelapan ini relatif kecil, namun tetap sangat kuat. Oleh karena itu, ia mampu meningkatkan kekuatan satu daun yang menyelubungi matahari sebanyak itu. Sebelumnya, Luoping telah merasakan aura kijahat dan kijahat dalam kekuatan kegelapan. Oleh karena itu, dia sangat tertarik dan meminta kekuatan kegelapan dari Kaisar Iblis Rubah Surgawi. Meskipun dia tidak punya waktu untuk mempelajari kekuatan kegelapan ini dengan cermat, Luoping dapat dengan jelas merasakan aura penghancur yang kuat dari kekuatan ini. Kini, Luoping juga merasakan adanya kekuatan kegelapan dari petir hitam. Dia juga merasakan aura penghancur yang lebih kuat. Tentu saja dia sangat terkejut dan bingung. Petir kesengsaraan awalnya mengandung kekuatan petir yang tak terbayangkan. Itu sangat kuat dan yang, dan kekuatannya tidak terbatas. Namun, ada tambahan kekuatan kegelapan dalam jumlah besar di petir hitam. Kekuatan kegelapan mengandung semua jenis ki jahat, dan itu sangat yin dan lembut. Dua kekuatan berlawanan, satu yin dan satu yang, ada dalam petir hitam pada saat yang bersamaan. Mereka saling menguatkan, dan yin dan yang seimbang. Tidak mengherankan jika kekuatan petir hitam begitu menakutkan. Setelah memahami situasi dasarnya, Luoping memiliki pemahaman lebih lanjut tentang kekuatan petir kesusahan. Dia menjadi lebih berhati-hati dalam hatinya. Dalam proses selanjutnya, Luoping mengandalkan kekuatan fisiknya yang sangat kuat dan kekuatan pertahanan yang kuat dari cahaya ilahi tubuh spiritual lima elemen untuk secara langsung menahan 10 sambaran petir kesengsaraan. Hal ini membuat para kultifator yang menonton dari jauh ternganga. Lagi pula, ketika sampai pada petir kesusahan ke-10, tekanan dari petir kesusahan menyebar, menyebabkan para ahli dengan kultifasi mendalam merasakan bahaya yang kuat. Di mata orang banyak, meskipun kekuatan petir kesusahan tidak sekuat beberapa sambaran petir terakhir dari kesengsaraan guntur ungu 99x99, itu tidak jauh dari itu. Dengan kata lain, Luoping hanya melewati 10 sambaran petir kesusahan yang setara dengan kesengsaraan guntur ungu 99x99 yang dialami Gongzi Yu dan yang lainnya. Terlebih lagi, kekuatan petir hitam bahkan lebih aneh dan misterius yang meningkatkan kesulitan melewati kesengsaraan. Dalam keadaan seperti itu, kekuatan petir kesengsaraan berikutnya pasti akan menjadi lebih kuat dan menakutkan. Ketika petir kesusahan kesebelas jatuh, tubuh Luoping bersinar terang, dan baju besi tipis langsung muncul. Itu adalah armor Thunderbolt. Thunderbolt armor langsung melepaskan lapisan cahaya guntur, menutupi seluruh tubuh Luoping. Dengan cara ini, pertahanan Luoping meningkat satu lapis lagi. Thunderbolt armor awalnya berisi kekuatan petir dalam jumlah besar. Setelah menyerap sambaran petir ungu yang tak terhitung jumlahnya, kekuatan armor Thunderbolt telah meningkat pesat. Dengan bantuan Thunderbolt armor, Luoping percaya bahwa dia akan mampu menahan beberapa sambaran petir kesusahan lagi. Ketika dia tidak dapat bertahan lagi, dia akan menggunakan cara lain. Sebelas sambaran petir kesusahan, dua belas sambaran petir kesusahan, lima belas sambaran petir kesusahan, enam belas sambaran petir kesusahan. Setelah meningkatkan pertahanan armor Thunderbolt, Luoping bertahan hingga sambaran petir kesusahan ke enam belas. Setelah itu, Luoping terus meningkatkan cara perlawanan, Doppel Ganger Roh Batu sepuluh ribu tahun, boneka roh jahat, cermin harta karun tenang cerah, pedang bintang 5 elemen semuanya dilepaskan olehnya tanpa ragu-ragu. Mereka digantung di atas kepalanya untuk menahan kekuatan sambaran petir kesusahan. Di sekitar tubuhnya, air berat dunia bawah, es hantu, api mayat pemusnahan, api bawaan, tanah berat bumi pertiwi, dan cara lain juga digunakan olehnya tanpa ragu-ragu, membentuk lapisan pertahanan yang ketat. Selain itu, Luoping tentu saja tidak melupakan teknik teleportasi bintang materi. Setiap saat, dia akan menggunakan kekuatan teknik ini untuk mentransfer sambaran petir kesusahan yang melemah ke saluran luar angkasa. Meskipun dia menggunakan begitu banyak cara, Luoping hanya berhasil menahan 36 sambaran petir kesusahan. Lagi pula, semakin jauh dia melangkah, semakin kuat pula petir tribulasinya. Pada saat ini, kekuatan sambaran petir kesengsaraan 10 kali lebih kuat daripada awalnya. Untungnya, Luoping memiliki banyak cara dan Bright Serenade Tracer Mirror, sebuah senjata peri, adalah garis pertahanan pertama. Oleh karena itu, dia mampu melemahkan kekuatan sambaran petir kesusahan dengan selisih yang besar. Berikutnya adalah garis pertahanan kedua dari pedang bintang tiga bulan miring. Karena pedang bintang tiga bulan miring telah menarik kembali tiga bintang, kekuatannya telah meningkat ke tingkat senjata peri. Namun, bulan belum ditarik kembali, jadi itu masih bukan senjata peri sungguhan. Meski begitu, dengan kekuatan pedang bintang tiga bulan miring saat ini dan fakta bahwa Luoping telah menyempurnakan pedang ini sejak lama, pedang itu masih bisa mengerahkan kekuatan yang tak tertandingi, yang cukup untuk melemahkan kekuatan petir kesengsaraan. Berikutnya adalah garis pertahanan ketiga dari stone spirit Doppelganger 10.000 tahun. Pada saat ini, budidaya Doppelganger Roh Batu 10.000 tahun telah mencapai tahap akhir dari alam Dongsu. Meski belum melewati masa kesengsaraan, setelah bergabung dengan hati Roh Batu, kekuatannya telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Sebelumnya, dalam formasi batu segudang, Doppelganger Roh Batu berusia 10.000 tahun telah bergabung dengan sejumlah besar batu besar. Sekarang, ia telah menyatu dengan hati Roh Batu, yang bisa dikatakan telah memperbaiki jantungnya dan memberinya sumber kekuatan. Secara alami, budidayanya meningkat dengan sangat cepat. Terlebih lagi, dengan hati Roh Batu, kemampuan Doppelganger Roh Batu 10.000 tahun menjadi semakin kuat. Kekuatan serangan yang bisa ditahannya telah meningkat pesat. Kekuatan biasa tidak cukup untuk menghancurkannya. Bahkan sekarang, Doppelganger Roh Batu yang berusia 10.000 tahun tidak takut dengan sambaran petir hitam yang kuat. Itu secara langsung memperbesar tubuhnya. Setiap kali sambaran petir kesusahan jatuh, ia tidak akan ragu untuk melancarkan pukulan kuat yang akan sangat melemahkan kekuatan sambaran petir hitam. Meskipun Doppelganger Roh Batu 10.000 tahun hancur setiap saat, hal itu tidak mempengaruhi regenerasinya. Seringkali, ia berhasil memulihkan tubuhnya sebelum sambaran petir kesusahan berikutnya jatuh. 839. Lapisan pertahanan keempat adalah boneka Roh Jahat. Sejak ia sadar kembali, budidaya Roh Jahat meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan. Itu telah mencapai alam Dong Su akhir. Setelah budidayanya meningkat, kekuatan boneka Roh Jahat secara alami meningkat banyak. Tidak hanya sepenuhnya mengintegrasikan metode budidaya dan keterampilan bela diri sebelum kesadarannya menghilang, ia juga sepenuhnya menyempurnakan ki Roh Kematian yang diserap di area Roh Kematian. Oleh karena itu, boneka Roh Jahat sebanding dengan Doppelganger Roh Batu 10.000 tahun dalam hal serangan dan pertahanan. Itu yang paling cocok sebagai lapisan pertahanan keempat. Berikutnya adalah pertahanan Flaming Ice Axe dan Five Elements Magical Sword. Yang pertama telah melampaui tingkat senjata spiritual sedangkan yang kedua belum mencapai tingkat senjata spiritual tingkat sembilan. Namun, Luo Ping telah menyegel kekuatan jiwa dalam jumlah besar di kedua senjata ini, meningkatkan kekuatan pertahanannya secara signifikan. Oleh karena itu, mereka dapat memainkan peran mereka dan membantu Luo Ping melawan begitu banyak kesengsaraan petir. Di bawah pedang ajaib lima elemen secara alami terdapat pertahanan cahaya ilahi tubuh spiritual lima elemen Luo Ping, diikuti oleh api mayat pemusnahan, api bawaan, tanah berat bumi pertiwi, es hantu, dan air berat dunia bawah. Ini semua adalah benda spiritual yang sangat langka. Mereka bekerja sama dengan baik satu sama lain dan secara alami sangat kuat. Sampai batas tertentu, mereka mampu melawan dan melemahkan kekuatan kesengsaraan petir. Bahkan setelah menggunakan begitu banyak cara, Luo Ping masih merasakan tekanan besar setelah menahan 36 guntur kesengsaraan. Dia tahu bahwa akan sangat sulit baginya untuk menahan guntur kesengsaraan berikutnya dengan kemampuannya saat ini. Oleh karena itu, setelah 36 kesengsaraan petir dinetralkan, Luo Ping tidak ragu-ragu untuk mengeluarkan senjata lain. Itu terbang di atas Bright Serenade Treasure Mirror dan menjadi lapisan pertahanan pertama. Di kejauhan, para kultifator melihat tindakan Luo Ping dan melihat senjata yang melayang di atas Bright Serenade Treasure Mirror dengan keheranan dan keterkejutan. Senjata level apa itu? Itu sebenarnya ditempatkan di Bright Serenade Treasure Mirror oleh Immortal Luo Ping sebagai lapisan pertahanan pertama. Mungkinkah level dan kekuatan senjata ini bahkan lebih kuat daripada Bright Serenade Treasure Mirror? Tapi kenapa saya belum pernah melihat Raja Sejati Luo Ping menggunakannya sebelumnya? Mungkin ini adalah senjata yang diperoleh Raja Sejati Luo Ping baru-baru ini. Lagipula, keberuntungan Raja Sejati Luo Ping sangat luar biasa. Tidak jarang dia mendapatkan senjata sekuat itu. Itu benar. Ngomong-ngomong, ini aneh. Mengapa Raja Sejati Luo Ping tidak menggunakan tripod emasnya untuk melihat apakah ia dapat menyerap petir hitam? Jika memungkinkan, bukankah itu akan menyelamatkan kita dari banyak masalah? Tes, kamu tidak mengerti. Dengan kekuatan dan temperamen bertarung Raja Sejati Luo Ping, dia secara alami bermaksud mengandalkan kekuatannya sendiri untuk berhasil melewati kesengsaraan surgawi. Bukankah dia mengatakan ini di awal? Aku tahu itu kamu tidak mendengarkan dengan seksama. Segel besar itu kelihatannya sangat sederhana. Meskipun jauh dan aku tidak bisa merasakan kekuatan dari segel besar itu, dari kemegahan yang dikeluarkan oleh segel besar itu, pastinya tidak lebih lemah dari Bright Serenade Tracer Mirror. Para kultifator mandiri ini berdiskusi dengan penuh semangat. Banyak dari mereka tidak mengenali senjata yang diambil Luo Ping. Mereka semua mengira itu adalah harta karun yang diperoleh Luo Ping baru-baru ini. Tentu saja, ada juga beberapa ahli dengan penglihatan yang tajam. Dari kemegahan segel besar itu, mereka menilai bahwa kekuatan segel besar itu tidak lebih lemah dari Bright Serenade Tracer Mirror. Segel Cakrawala Di antara tim 100 Sungai Sekte, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Itu menarik perhatian semua orang dan mereka semua menoleh. Zan Zhe, kamu mengenali senjata Master Sekte. Kali ini, Duan Jin Chen bertanya kepada seorang pemuda tidak jauh dari situ dengan nada bingung. Orang yang baru saja memanggil segel Cakrawala adalah Zan Zhe. Bagaimanapun, dia cukup beruntung bisa menyaksikan kekuatan segel Cakrawala sejak lama. Meskipun dia belum pernah melihat Luo Ping menggunakannya lagi, Zan Zhe memiliki kesan yang mendalam terhadapnya. Ketika segel Cakrawala pertama kali muncul, dia langsung mengenalinya. Paman Guru, saya memang pernah melihatnya sebelumnya. Tidak lama setelah Guru Sekte bergabung dengan Sekte kami. Ada suatu saat ketika saya bertemu dengan Guru Sekte ketika dia sedang menjalankan misi. Pada saat itulah saya melihat segel Cakrawala. Zan Zhe tidak menyembunyikan apapun dan langsung menjelaskan situasinya. Namun, dia tidak menyebutkan secara spesifik situasi saat itu, serta fakta bahwa Luo Ping telah membantu Ni Yue melewati kesengsaraan surgawi. Setelah mendengar kata-kata Zan Zhe, orang-orang di sekitarnya menjadi tercerahkan dan pada saat yang sama, mereka menjadi lebih terkejut. Ini berarti Raja Sempurna Luo Ping telah memperoleh senjata sekuat itu sejak lama. Hanya saja dia tidak menggunakannya sejak saat itu. Keberuntungannya sungguh patut ditiru. Menurut pendapat saya, senjata Raja Sempurna Luo Ping pasti telah rusak parah sebelumnya dan telah dalam kondisi pemulihan. Saya ingin tahu apakah senjata itu hampir pulih sepenuhnya sekarang. Untuk menahan kesengsaraan surgawi, dia mengeluarkannya. Jika level segel cakrawala bahkan lebih tinggi dari Bright Serenade Tracer Mirror, maka itu pasti merupakan senjata abadi. Dalam hal ini, jumlah senjata abadi di tubuh Raja Sempurna Luo Ping dapat dihitung dengan satu tangan. Sementara para kultifator mandiri ini mengagumi keberuntungan Luo Ping, mereka juga menebak alasan mengapa Luo Ping tidak menggunakan segel cakrawala. Beberapa orang bahkan tercengang setelah menghitung jumlah senjata abadi di tubuh Luo Ping. Ekspresi mereka menegang saat mereka merasakan kekuatan yang tidak dapat dijelaskan menghalangi dada mereka, membuat mereka sulit bernapas. Jumlah senjata abadi di satu sisi. Pantas saja dia bisa memicu kesengsaraan guntur hitam 99x9. Pada saat ini, semua orang mengerti mengapa Luo Ping dapat memicu kesengsaraan guntur hitam 99x9 yang sangat langka. Belum lagi yang lainnya, jumlah senjata abadi yang dimilikinya saja sudah cukup. Kaca. Saat semua orang terkejut, suara keras datang dari awan kesusahan. Guntur kesengsaraan baru akhirnya turun. Di bawah tatapan mata semua orang, guntur kesengsaraan ini berhasil menghantam segel cakrawala. Segel cakrawala bersinar dengan cahaya tujuh warna dan melepaskan lapisan batas pertahanan, menghalangi guntur kesengsaraan dengan kekuatan yang tak tertahankan. Guntur kesengsaraan sangat cepat dan dampaknya sangat kuat. Ketika diblokir oleh batas pertahanan, ia segera menghancurkan guntur kesengsaraan jarak jauh di bawah. Guntur kesengsaraan yang pecah tersebar ke segala arah. Ruang di sekitarnya dipenuhi dengan kekuatan guntur. Kilat menyambar dan guntur bergemuruh kemana-mana, mengubahnya menjadi lautan guntur. Batas pertahanan tujuh warna yang dikeluarkan oleh segel cakrawala tidak terlihat istimewa. Namun, di bawah pengaruh guntur kesengsaraan yang terus-menerus, itu tidak rusak sama sekali. Setelah guntur kesengsaraan melanda lebih dari sepuluh nafas, itu masih tidak menembus batas pertahanan tujuh warna. Pada saat ini, cahaya tujuh warna yang kuat tiba-tiba dilepaskan dari batas pertahanan, menyelimuti guntur kesengsaraan. Bang! Suara yang menggemparkan keluar, guntur kesengsaraan yang tebal meledak dalam sekejap, berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya yang menyapu puluhan mil jauhnya. Banyak dari guntur kesengsaraan ini jatuh di pulau terpencil di bawah dan masuk ke laut. Meskipun kekuatannya telah hilang dan kekuatannya berkurang menjadi kurang dari seribu, hal itu masih menyebabkan kerusakan serius pada pulau terpencil itu. Sedangkan di laut, terjadi gelombang besar setinggi puluhan kaki. Kemudian, ombak tersebut jatuh kembali ke laut sehingga menimbulkan gelombang yang sangat besar. Hal ini berulang beberapa kali sebelum perlahan-lahan menjadi tenang. Meskipun kesengsaraan guntur jatuh ke laut, tidak ada mayat binatang laut. Ini karena binatang laut sudah lama merasakan bahwa seseorang sedang mengalami kesengsaraan. Terlebih lagi, kekuatan kesengsaraannya sangat kuat. Oleh karena itu, mereka semua telah pergi terlebih dahulu. Aku tidak menyangka segel cakrawala menjadi begitu kuat sekarang. Ini beberapa kali kebetulan sekali. Penganut Tao Changsan baru saja menyelesaikan kultivasi tertutupnya saat ini dan memulihkan kekuatan segel cakrawala ke tingkat artefak surgawi tingkat kuning tingkat lanjut. Sangat tepat untuk membantuku melawan kesengsaraan surgawi. Meskipun penganut Tao Changsan berkata bahwa akan sulit bagi segel cakrawala untuk pulih lebih jauh karena kurangnya kekuatan inti surgawi dan kekuatan jiwa, kekuatan segel cakrawala cukup untuk membantuku melawan banyak kesengsaraan surgawi. Melihat segel cakrawala yang dengan mudah menahan kesengsaraan guntur, Luo Ping menghela nafas dalam hatinya. Ketika Luo Ping mengasingkan diri untuk mempersiapkan kesengsaraan surgawi, Guru Tao Changsan baru saja menyelesaikan kultivasinya. Ketika dia mendengar bahwa Luo Ping akan menjalani kesengsaraan surgawi, dia setuju untuk membantunya menahan kesengsaraan surgawi tanpa ragu-ragu. Bagaimanapun, Changsan juga ingin mengikuti Luo Ping ke domain abadi sesegera mungkin. Dengan cara ini, dia bisa menyerap kekuatan inti surgawi dan kekuatan jiwa di domain abadi untuk terus memulihkan kekuatannya. Setelah Changsan memberitahu Luo Ping tentang klasifikasi artefak surgawi, Luo Ping memiliki pemahaman tentang klasifikasi artefak surgawi. Dia juga memahami nilai beberapa artefak surgawi di tangannya. Nilai terendah dari artefak surgawi adalah peringkat kuning. Itu secara khusus dibagi menjadi tiga subkelas, dasar, menengah, dan lanjutan. Contohnya, meskipun Flaming Ice Divine Axe milik Luo Ping telah melampaui kategori artefak spiritual tingkat sembilan, namun tetap tidak dianggap sebagai artefak surgawi karena belum disempurnakan dengan kekuatan inti surgawi dan kekuatan jiwa. Cermin harta karun tenang cerah adalah artefak surgawi yang digunakan oleh kaisar manusia. Lebih dari 10 juta tahun yang lalu, ia disempurnakan oleh kaisar manusia menggunakan kekuatan inti surgawi dan kekuatan jiwa miliknya. Oleh karena itu, benda ini dapat dianggap sebagai artefak surgawi yang asli. Namun, cermin harta karun bercahaya hanyalah artefak surgawi peringkat kuning menengah. Itu masih berada di tingkat bawah artefak surgawi. Namun, itu masih lebih kuat daripada harta karun penjaga sekte dari pasukan kelas 1 di domain budidaya. Harta karun penjaga sekte dari pasukan kelas 1 di domain budidaya pada dasarnya adalah artefak surgawi tingkat kuning dasar yang merupakan artefak surgawi tingkat terendah. Sekarang, menurut penganut Tao Chang San, kekuatan segel surgawi telah dipulihkan ke tingkat artefak surgawi tingkat kuning tingkat lanjut. Karena kurangnya kekuatan inti surgawi dan kekuatan jiwa, kekuatan segel surgawi tidak dapat dipulihkan lebih lanjut. Meski begitu, kekuatan segel surgawi sudah cukup bagi Luoping untuk menahan banyak kesengsaraan surgawi. Dapat dikatakan bahwa sangat penting bagi Luoping agar penganut Tao Chang San mengakhiri kultifasinya saat ini. Segel surgawi dengan mudah menahan petir kesengsaraan surgawi. Petir kesengsaraan surgawi bahkan tidak menembus pertahanan batas 7 warna. Ia langsung hancur dan jatuh di pulau terpencil. Pemandangan yang sulit dipercaya membuat para penggarap diri di kejauhan berseru berulang kali. Segel surgawi memang sangat kuat. Bahkan petir hitam 7 warna yang dilepaskan olehnya. Kekuatan pertahanannya jelas jauh lebih kuat daripada cermin harta karun bercahaya. Tampaknya cermin harta karun bercahaya dan pertahanan lainnya dapat beristirahat selama jangka waktu tertentu. Saya rasa hanya segel surgawi saja yang dapat membantu Raja Sempurna Luoping menahan banyak sambaran petir kesengsaraan surgawi. Itu benar. Tak disangka bahwa kesengsaraan guntur hitam yang sangat langka dari 99 kesengsaraan apokaliptik akan diblokir dengan begitu mudah di tangan Lord Luoping yang sempurna. Menurutku, Raja Sempurna Luoping kemungkinan besar akan menjadi orang kedua setelah kaisar manusia yang berhasil mengatasi petir kesengsaraan surgawi 99 kesengsaraan. Para kultifator mandiri ini sangat terkejut dengan kekuatan segel surgawi. Beberapa dari mereka telah membuat penilaian bahwa Luoping akan berhasil mengatasi 99 petir kesengsaraan surgawi dan menjadi orang kedua setelah kaisar manusia. 840. Saya benar-benar tidak menyangka saudara Luo memiliki begitu banyak kekayaan. Mungkin dia masih menyembunyikan banyak harta yang kuat dan misterius. Suara keras Huyan Wu Xiao terdengar, nadanya penuh rasa iri. Perkataan saudara Huyan masuk akal. Kami para murid dari sekte besar selalu menyombongkan diri sebagai orang jenius. Sejak kebangkitan saudara Luo yang tiba-tiba, kecemerlangan kami telah dibayangi. Dulu, saya masih tidak yakin, tapi sekarang sepertinya saya tidak punya pilihan selain menerimanya. Kecepatan kultifasi saudara Luo, jumlah harta yang dimilikinya, dan kekuatan tempurnya yang kuat jauh melampaui kita. Pada saat ini, Feng Yuxiang benar-benar yakin. Huyan Wu Xiao menganggup berulang kali setelah mendengar kata-katanya. Meskipun Dong Zhiyu dan orang lain di sekitar mereka tidak melakukan apapun, kekaguman di mata mereka telah menjelaskan pikiran mereka. Seperti kata pepatah, masa sejahtera melahirkan legenda, masa sulit melahirkan monster. Zaman kuno adalah masa yang makmur untuk berkultifasi, itulah sebabnya sosok legendaris seperti kaisar manusia muncul. Sekarang, domain budidaya telah mengalami banyak bencana, dan kita semua dilahirkan untuk menghadapinya. Namun, di antara kita, Saudara Luo bisa dikatakan sebagai monster yang paling istimewa. Mungkin karena ini, dia bisa mendapatkan cermin harta karun tenang cerah yang ditinggalkan oleh kaisar manusia, yang memungkinkan dia untuk menyegel ketiga leluhur iblis dan menyelesaikan krisis domain budidaya. Dapat dikatakan bahwa Saudara Luo sebenarnya memikul tanggung jawab yang besar. Karena ada tanggung jawab, dia harus memiliki keberuntungan yang kuat dan harta yang tak terhitung jumlahnya. Selain ketekunan dan kerja keras Saudara Luo, dia bisa menjadi Master Sekte dari Seratus Sungai Ilahi. Sekte hari ini. Tentu saja, sementara keberuntungan dan harta karun Saudara Luo melimpah, dia ditakdirkan untuk menanggung ujian besar Dao Surgawi. Mungkin ini adalah misi Saudara Luo dan harga yang harus dia bayar. Guang Kuan Zi melihat ke arah Luo Ping dan berkata dengan nada berat. Kata-katanya bisa dikatakan sangat filosofis dan mendalam. Setelah mendengarnya, yang lain merasa itu sangat masuk akal. Mungkin, seperti yang dikatakan Guang Kuan Zi, dalam lingkungan domain budidaya saat ini, mereka dilahirkan untuk menghadapi bencana dan harus berkontribusi pada stabilitas domain budidaya. Sekarang, meskipun krisis domain budidaya telah teratasi, mereka juga memperoleh manfaat besar. Pada saat ini, mereka harus menanggung ujian Dao Surgawi. Semakin besar manfaat yang didapat, semakin ketat ujian Dao Surgawi. Jelas sekali, monster seperti Luo Ping harus menanggung ujian Dao Surgawi yang berkali-kali lebih kuat dari yang lain. Kebanggaan surga yang setara dengan Luo Ping dan diam-diam bersaing dengannya semuanya yakin pada saat ini. Bahkan, mereka mulai mengagumi Luo Ping. Bagaimanapun, Luo Ping tahu bahwa dia akan melampaui 99 kesengsaraan guntur hitam, namun dia masih memiliki kepercayaan diri untuk mengundang semua orang dari alam budidaya untuk menonton. Hal ini tidak hanya menunjukkan semangat Luo Ping yang kuat dan sikap mendominasi, tetapi juga menunjukkan dedikasi dan kebenarannya yang tanpa pamrih. Seperti dugaan semua orang, setelah kemunculan Celestial Cell, Bright Serenade Tracer Mirror dan lapisan pertahanan lainnya tidak berguna dalam proses selanjutnya. Hanya mengandalkan batas pertahanan tujuh warna dari segel surgawi, mereka terus-menerus memblokir sambaran petir kesengsaraan satu demi satu. Petir hitam ini, yang seharusnya sangat kuat, kini menjadi sangat lemah. Jika para kultifator di kejauhan tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan mempercayai hal seperti itu sama sekali. Namun, ketika kekuatan petir kesengsaraan terus meningkat, batas pertahanan tujuh warna yang dilepaskan oleh segel surgawi juga menjadi semakin lemah dalam ketahanannya terhadap petir kesusahan. Awalnya, batas tujuh warna hanya perlu melepaskan cahaya tujuh warna sederhana untuk mengusir petir kesusahan. Namun, kemudian, ia perlu mengusir petir kesengsaraan tiga kali, lima kali, delapan kali. Pada saat petir kesusahan ke-54 tiba, kekuatan batas tujuh warna tidak lagi cukup untuk mengusir petir kesusahan. Pada akhirnya, petir tribulasi berhasil menembus batas tujuh warna dan mendarat di lapisan pertahanan kedua, Bright Serenade Tracer Mirror. Setelah melewati pertahanan Bright Serenade Tracer Mirror, sambaran petir kesusahan ini berhasil dinetralkan. Setelah itu, petir tribulasi berturut-turut menerobos pertahanan cermin harta karun tenang cerah, pedang tristar bulan miring, dopelganger roh batu sepuluh ribu tahun, boneka roh jahat, kapak es berkobar, dan pedang ajaib lima elemen. Sekali lagi, mereka mengenai cahaya ilahi tubuh spiritual lima elemen Luoping. Saat ini, Luoping telah melewati 62 sambaran petir kesusahan. Kekuatan sambaran petir kesusahan Ini karena ketika 62 sambaran petir kesusahan menghantam tubuh Luoping, kekuatan guntur dan kekuatan gelap yang sangat kuat secara langsung menembus lapisan benda-benda spiritual yang telah diatur di sekelilingnya dan bekerja pada tubuhnya, menyebabkan dia sangat kesakitan. Ah! Pada saat yang sama ketika petir kesusahan menghilang, Luoping juga mengeluarkan tangisan yang menyayat hati. Sejak berlatih keterampilan ilahi sandaluo, tubuh Luoping telah mengalami rasa sakit berkali-kali, namun rasa sakit ini bisa dikatakan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lagi pula, selain kekuatan guntur, ada juga kekuatan gelap misterius yang mengandung aura penghancur yang kuat di dalam guntur hitam. Itu cukup menyebabkan kerusakan besar pada tubuh Luoping. Sepertinya saya harus mengungkap suatu cara rahasia untuk terus melawan kesengsaraan. Saya hanya tidak tahu berapa lama saya bisa menahannya. Jika saya tidak salah, setelah beberapa sambaran petir kesusahan, seharusnya ada kesengsaraan guntur api angin, kesengsaraan guntur lima elemen, kesengsaraan guntur angin astral, dan sambaran petir kesusahan lainnya yang telah menghilang di zaman kuno. Ketika saatnya tiba, itu akan menjadi momen paling kritis dan berbahaya. Jika saya tidak hati-hati, saya mungkin terkubur di bawah petir kesusahan dan berubah menjadi abu. Untuk siu-siu, untuk UR, untuk ayah, ibu, kakek, dan semua kerabat dan teman yang peduli padaku, dan untuk diriku sendiri, aku tidak boleh jatuh. Aku harus berhasil melewati kesengsaraan dan membuktikan kepada semua orang, dan juga ke jalan surgawi, bahkan 99 kesengsaraan guntur hitam pemusnahan pun bisa dikalahkan. Pada saat ini, ketika Luoping memutuskan untuk mengungkap beberapa cara rahasianya, dia mulai menghibur dirinya. Tidak peduli seberapa kuat petir kesengsaraannya, dia tidak akan mundur. Dia akan dengan gigi bertahan sampai akhir dan berhasil melewati 99 kesengsaraan guntur hitam dari pemusnahan. Setelah mengambil keputusan, Luoping tidak ragu sama sekali. Sambil berpikir, dia segera melepaskan ruang domainnya, menyelimuti area sekitar ratusan mil. Termasuk segel surgawi, semua lapisan pertahanan dimasukkan ke dalam ruang domain. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa ruang domain Luoping memiliki jangkauan yang luas. Di dalam ruang domain, orang yang melepaskannya adalah pemontrolnya. Selama budidaya seseorang mencapai tingkat tertentu, itu sudah cukup untuk secara langsung mencakup seluruh dunia spasial dengan ruang domain seseorang. Namun, dalam situasi di mana budidaya pengguna tidak cukup kuat, tidak hanya area yang dicakupnya sangat kecil, bahkan stabilitas dan kekuatan ruang domain pun relatif lemah. Jika Luoping tidak memadatkan api jiwa terlebih dahulu dan memiliki kekuatan jiwa, dia tidak akan mampu mengendalikan kekuatan ruang domain pada tingkat budidayanya saat ini. Namun, setelah menguasainya, dia tidak lupa meningkatkan kekuatan dan stabilitas ruang domain. Pada saat ini, sejak dia merilis ruang domain, itu sudah cukup untuk menunjukkan kepercayaan dirinya. Saudara Luo merilis ruang domain. Saya tidak menyangka dia bisa mengontrol ruang domain menjadi begitu stabil dalam waktu sesingkat itu. Pasti sangat kuat. Di kejauhan, Gong Ziyu berbicara dan tidak pelit dengan pujiannya. Ini karena dia sudah memahami sarana ruang domain. Secara alami, dia tahu bahwa sangat sulit untuk meningkatkan cara ini. Dia telah berkultivasi begitu lama, tetapi dia baru saja memulainya. Sekarang, Luoping hanya memahaminya dalam waktu singkat, namun stabilitas ruang domain tidak jauh lebih lemah dari miliknya. Hal ini membuatnya sangat terkejut. Tepat setelah Luoping melepaskan ruang domain, Buntur kesengsaraan baru berhasil jatuh langsung ke ruang domain Luoping dan mencapai batas pertahanan tujuh warna yang dilepaskan oleh segel surgawi. Awalnya, Buntur kesengsaraan seharusnya mampu menembus batas tujuh warna dalam dua atau tiga serangan. Kali ini, jumlah serangan bertambah menjadi delapan. Baru kemudian ia berhasil menembus batas tujuh warna dan jatuh ke Bright Serenade Treasure Mirror di bawah. Demikian pula, sangat sulit bagi Buntur kesengsaraan untuk menembus pertahanan cermin harta karun tenang cerah. Setelah menerobos, kekuatan Buntur kesengsaraan hampir habis. Sebelum bisa jatuh ke lapisan pertahanan berikutnya, ia langsung menghilang ke dalam kehampaan. Dalam keadaan seperti itu, beberapa Buntur kesengsaraan berikutnya juga sama. Pada dasarnya, butuh waktu lebih lama untuk menembus segel surgawi dan cermin harta karun tenang. Setelah menerobos, kekuatan Buntur kesengsaraan akan sangat berkurang. Akan lebih sulit lagi untuk menembus lapisan pertahanan berikutnya. Setelah Buntur kesengsaraan ketiga, di atas langit, ada kilatan petir dan Buntur yang lebih dahsyat lagi di awan kesusahan. Kecepatan pengumpulan Buntur kesengsaraan menjadi sangat lambat. Hal ini membuat Luoping tiba-tiba menyadari bahwa Buntur kesengsaraan yang lebih dahsyat akan segera muncul. Benar saja, setelah beberapa saat, ketika Buntur kesengsaraan jatuh, ia langsung terbelah dan menjadi 66 Buntur kesengsaraan. Buntur kesengsaraan dikelilingi oleh angin kencang dan api. Itu menyapu Luoping dengan kekuatan destruktif. Dalam kegelapan di atas seluruh pulau terpencil, Buntur bergemuruh dan angin serta api masih ada. Kesengsaraan angin, api, dan Buntur akhirnya tiba. Luoping tidak hanya tidak panik, tetapi dia juga dipenuhi dengan antisipasi. Dia ingin secara pribadi merasakan kekuatan Buntur kesengsaraan yang telah menghilang sejak zaman kuno. Meskipun dia telah melihat kesengsaraan angin, api, dan Buntur beberapa kali sebelumnya, dia belum mengalaminya secara pribadi. Secara alami, dia tidak mengetahui kekuatan sebenarnya dari Buntur kesengsaraan ini. Selain itu, meskipun keduanya dan Buntur masih ada perbedaan besar antara Buntur kesengsaraan ungu dan Buntur kesengsaraan hitam. Kekuatan kesengsaraan angin, api, dan Buntur Luoping pasti akan jauh lebih kuat daripada kekuatan Niue dan yang lainnya. Bang, Bang, Bang. Setelah 66 sambaran petir kesusahan memasuki domain Luoping, mereka berhasil menghantam penghalang pertahanan tujuh warna dari segel surgawi, menyebabkan serangkaian suara yang mengguncang bumi meletus. Kali ini, batas tujuh warna dari segel surgawi langsung rusak. Itu hanya bertahan sesaat sebelum Buntur kesengsaraan jatuh ke cermin harta karun tenang cerah. Terima kasih telah menonton!